Langit dengan cepat bersinar, tetapi tidak ada sinar matahari di gunung. Hanya ada api yang menyala-nyala. Luan baru selesai merekonstruksi sesepuh wanita laut pengetahuan dari Sekte Bulan Bunga ketika usianya hampir 9 tahun. Tentu saja, Luan tidak dapat melakukan upaya sebanyak yang dia lakukan untuk Yang Meiren dan Yao, dia juga tidak dapat memperluas jangkauan laut pengetahuan. Dia hanya merekonstruksinya sesuai dengan tingkat asli laut pengetahuan tetua perempuan, dan hanya garis besar dan penghalang utama. Ini bisa menyelamatkan nyawa tetua perempuan itu, tapi dia perlu memulihkan diri setidaknya selama sebulan sebelum dia bisa bergerak. Jika di lain waktu, Luan secara alami akan merekonstruksi laut pengetahuan tetua perempuan itu. Namun, waktu adalah hal yang paling penting sekarang, jadi Luan tidak bisa menyianyiakan waktu. Luan bahkan tidak beristirahat. Segera, sesepuh lainnya ditempatkan di ranjang batu. Luan sekali lagi melepaskan kekuatan spasial ke laut pengetahuan sang tetua untuk menguji idenya. Jika dia berhasil, semua tetua ini bisa diselamatkan. Jika tidak, lebih banyak orang tua yang akan mati. Di gunung yang tertutup api, Yao Yao dan Sanger berdiri tidak jauh di belakang Luan, menunggu bantuan kapan saja. Sekitar 15 menit setelah Luan mencobanya, sebuah aura tiba-tiba muncul di belakang kedua wanita itu, yang merupakan pintu masuk gua. Auranya tidak kentara, tapi cukup untuk dirasakan oleh Yao Yao dan Sanger. Kedua wanita itu segera menoleh ke belakang dan terkejut. Itu tidak lain adalah Master Sekte Bunga Bulan Sekte, Litang. Faktanya, ketika berita kembalinya Luan menyebar ke Sekte Bunga Bulan, dia sangat ingin datang. Namun, pada saat itu, Sekte Bunga Bulan sedang panik, jadi dia harus menenangkan mereka terlebih dahulu. Kedua, dia tidak memiliki formasi teleportasi di sini, jadi dia harus melakukan perjalanan sebentar untuk sampai ke sini. Litang berjalan tanpa mengeluarkan suara apapun. Dia datang ke sisi Yao Yao dan Sanger dan melihat ke arah Luan yang memancarkan cahaya biru. Dia bertanya pada Yao Yao, Nyonya Lu, bagaimana kabarnya? Masih mencoba, Yao Yao berkata dengan lembut. Litang mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia berdiri bersama kedua wanita itu dan memandang Luan. Dia tidak pergi. Litang memang tidak perlu pergi, karena keberhasilan atau kegagalan Luan adalah kunci dari keseluruhan masalah. Bahkan jika dia kembali ke Sekte, tidak ada yang bisa dia lakukan, jadi dia sebaiknya tetap di sini dan menunggu hasil Luan. Dia tahu bahwa Luan telah mengusulkan dua rencana. Aliansi S dan Api telah mengirim seseorang untuk menyampaikan kata-kata Luan padanya. Dia juga tahu bahwa Luan sedang mencoba memisahkan penghalang lautan kesadaran. Namun, sebagai pemimpin Sekte, dia tidak bisa mempertimbangkan hal-hal seperti Luan. Waktu terlama yang bisa dia berikan adalah malam ini. Jika Luan tidak berhasil saat malam tiba, dia tidak akan membiarkan Luan mencoba lagi. Dia harus menyelamatkan para tetua paling berbakat dan menjanjikan di Sekte tersebut. Adapun para tetua lainnya, dia hanya bisa menyerah. Generasi berikutnya dari Sekte Bulan Bunga tidak boleh disingkirkan. Waktu berlalu, dan ketiga wanita itu memandang punggung Luan dari jarak 20 kaki. Ketiga wanita itu tidak duduk, dan tidak ada yang berniat untuk duduk. Di depan, telapak tangan Luan dan kepala sesepuh ditutupi cahaya biru. Luan memejamkan mata dan berkonsentrasi mengendalikan kekuatan spasial untuk mengisi penghalang laut kesadaran sesepuh, membuat penghalang itu lebih tebal. Waktu terus berlalu, Luan mencoba yang terbaik untuk menstabilkan proses penebalan penghalang lautan kesadaran. Dia menggunakan akal ilahi untuk mengingat seluruh proses dan setiap detail. Dengan cara ini, meskipun dia gagal, dia bisa mengetahui di mana masalahnya. Jika dia berhasil, dia akan bisa mempercepatnya di waktu berikutnya. Dia tidak akan melupakan prosesnya dan menjadi bingung lagi. Sebentar lagi, sudah jam 9 pagi. Dua jam akhirnya berlalu. Pada saat ini, Luan, yang matanya terpejam, tiba-tiba membeku. Cahaya yang berfluktuasi di sekitar tubuhnya tiba-tiba berhenti, seolah-olah semuanya diam. Melihat perubahan tersebut, ketiga wanita di belakangnya langsung merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka semua berdiri di tempat dan tidak berani bersuara, takut akan mengganggu Luan sama sekali. Benar, penghindaran petir lautan kesadaran telah menebal sebesar 50 persen, mencapai ketebalan yang ditetapkan oleh Luan. Kali ini tidak ada masalah. Ia telah berhasil mencapai langkah ini, dan langkah pertama akhirnya berhasil. Berikutnya adalah langkah kedua, dan itu adalah pemisahan. Memisahkan penghalang lautan kesadaran menjadi dua bagian membutuhkan tingkat kekuatan spasial yang sangat tinggi, begitu tinggi hingga membuat bulu kuduk berdiri. Untuk mencegah struktur internal lautan kesadaran runtuh, ketebalan setiap potongan harus sama persis. Tidak mungkin ada fluktuasi apapun. Jika memotong besi yang tebal, tidak akan menjadi masalah. Namun, hal ini membutuhkan kekuatan spasial yang sangat lemah. Rasanya seperti membiarkan orang biasa memotong rambut dari kepala hingga ekor secara merata. Sulit. Luan tidak membuka matanya. Sebaliknya, dia langsung berkata, Seng R, datanglah ke sisiku dan besiaplah untuk bertindak kapan saja. Ya, Seng, R dengan cepat merespons. Dia datang ke sisi Luan dan menuangkan kekuatan spiritualnya ke laut kesadaran sang tetua. Melihat cahaya merah muda dan ilusi muncul, Li Tang jelas terkejut. Cahaya ini jelas merupakan kekuatan spiritual. Namun, kekuatan spiritual seharusnya tidak memiliki cahaya apapun. Bagaimana warnanya bisa terlihat merah muda? Pada saat ini, Yao tiba-tiba membuka mulutnya dan berbisik kepada Li Tang di sampingnya. Master Sekte Li, tolong rahasiakan masalah Seng. Li Tang sedikit terkejut lagi. Dia lalu menganggup dan berkata, Oke. Seng, R datang ke sisinya. Luan masih belum membuka matanya. Dia bahkan tidak berani menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Dia takut hal itu akan mempengaruhi fluktuasi kekuatan spasial di lautan kesadarannya. Alisnya berkerut semakin erat. Segera, kekuatan di telapak tangannya meningkat secara signifikan. Lautan kesadaran sang tetua tiba-tiba bergetar, dan seluruh penghalang mulai bergetar. Di tengah penghalang, cahaya biru yang lebih terang langsung menyala. Luan tidak buru-buru memisahkannya. Sebaliknya, dia membiarkan kekuatan spasial membelah bagian tengah penghalang menjadi dua, memungkinkan kedua lapisan itu terhubung. Dengan cara ini, dia bisa mengamati stabilitas wilayah yang terpisah. Jika terjadi situasi yang tidak stabil, mungkin ada kemungkinan untuk menggabungkan kembali dan menyelamatkan penghalang. Tidak banyak waktu tersisa. Dia sangat jelas tentang hal ini. Cahaya biru terang dimulai dari satu titik dan dengan cepat menyebar ke seluruh lautan kesadaran. Itu sepenuhnya memenuhi kedua lapisan. Luan terus-menerus menggunakan kekuatan spasial untuk menyesuaikan stabilitas kedua lapisan tersebut. Proses ini sangat menegangkan. Bahkan Luan menahan napas sepenuhnya untuk menghindari kemungkinan dampak apapun. Akhirnya, setelah sekitar seperempat jam, cahaya biru yang terus berfluktuasi di telapak tangan Luan dan kepala tetua itu tiba-tiba berhenti. Lalu, seketika menjadi lebih cerah, kekuatan spasial yang lebih kuat muncul. Itu mulai terpisah. Meskipun Yao dan Li Tang tidak tahu banyak tentang kekuatan spasial, mereka dapat menganalisis apa yang dilakukan Luan. Lagi pula, Luan sudah memberitahu mereka langkah-langkahnya, belum lagi Seng, Er, yang berada tepat di sebelah Luan. Dia, yang telah mempersiapkan indra spiritualnya di lautan kesadaran Sang Sesepuh, segera menemukan fakta bahwa penghalang itu sedang dipotong. Dia segera mengerahkan sen spiritualnya untuk bergegas ke celah tengah. Ketika Luan mengecilkan penghalang laut kesadaran bagian dalam hingga batas tertentu, penghalang laut kesadaran bagian dalam akan retak dan runtuh dengan cepat karena kompresi yang konstan. Selain itu, lautan kesadaran bagian dalam sangat tidak stabil. Masalah utamanya adalah waktunya. Jika Seng, Er dapat sepenuhnya mengisi kesenjangan antara lautan kesadaran dalam dan luar sebelum runtuh, maka separuh kesuksesan akan tercapai. Namun bagaimanapun juga, beruntunglah langkah kedua berhasil. Bahkan jika penghalang luar lautan kesadaran berfluktuasi sampai batas tertentu, itu tidak runtuh karena pemisahan. Kenyataan membuktikan bahwa kekuatan dan kecepatan Indra Spiritual Seng, Er sangatlah cepat. Dia bahkan lebih cepat dari Luan. Indra Spiritual Seng Er menyapu celah tengah dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan dengan cepat mengisinya. Kecepatannya jauh melampaui imajinasi Luan. Langkah ketiga berhasil. Langkah selanjutnya adalah langkah terakhir. Langkah terakhir adalah penghalang lautan kesadaran bagian dalam, yang merupakan ledakan kekuatan spasial, yang memungkinkan Indra Spiritual Seng Er bersentuhan langsung dengan Indra Spiritual Sesepuh dan Racun yang muncul. Jika Indra Spiritual Seng Er dapat menahan ledakan spasial dan racun, serta menariknya keluar dari lubang di lautan kesadaran, maka itu akan sukses. Tangan Luan sedikit gemetar. Dia menggunakan metode paling lembut untuk menghancurkan penghalang laut kesadaran bagian dalam dan membiarkannya meledak perlahan. Bang! Tubuh Seng Er sedikit bergetar. Cahaya merah jambu di sekelilingnya tiba-tiba menjadi lebih terang. Kekuatan spasial terus menyerang sens spiritualnya, menyebabkan seluruh sens spiritual berfluktuasi dengan hebat. Perlu diketahui bahwa kesenjangan antara lautan kesadaran dalam dan luar tidaklah besar. Itu bahkan lebih eksplosif daripada lautan kesadaran. Ini berarti Indra Spiritual Seng Er hanya mampu menahan kekuatan dalam jumlah terbatas. Oleh karena itu, Seng Er langsung meningkatkan infus rasa spiritualnya untuk mengisi kekuatannya sendiri secara gila-gilaan. Ledakan Ledakan itu terus menyebar di lautan kesadaran Sang Sesepuh, namun selama proses ini, rasa spiritual Seng Er mengalir semakin banyak dan menjadi semakin tebal. Selesai. Luan, yang menggunakan kekuatan spasial untuk menjaga stabilitas laut kesadaran bagian luar, langsung terkejut. Gelombang ledakan paling dahsyat telah berlalu, jadi tidak akan ada masalah dengan ledakan berikutnya. Setelah kekuatan spasial menghilang dengan cepat, racun itu segera bersentuhan dengan Indra Spiritual Seng Er. Namun yang mengejutkan Luan, racun itu tidak dapat menyatu atau bahkan menyerang Indra Spiritual Seng sama sekali. Indra Spiritual Seng, erbagaikan batas kekuatan. Itu tidak terpengaruh sama sekali. Indra Spiritual Seng Er dengan kuat menyelimuti semua racun dan Indra Spiritual Sang Sesepuh. Dapat dikatakan bahwa dia telah sepenuhnya mengosongkan lautan kesadaran Sang Tetua. Luan segera menggunakan kekuatan spasial untuk membuka celah besar di lautan kesadaran. Perasaan spiritual Seng Er segera mengalir keluar dari celah dengan segala sesuatu di lautan kesadaran Sang Tetua. Prosesnya sangat lancar, dan dia berhasil mengeluarkannya dari tubuh sesepuh. Kesuksesan. 2392. Bang. Tidak jauh dari situ, Li Tang dan Yao melihat perasaan ilahi merah muda menyebar dengan mata kepala mereka sendiri. Pada saat yang sama, beberapa pecahan racun jatuh dari langit, tetapi dikendalikan oleh kekuatan spasial Luan. Tubuh Li Tang bergetar dan dia segera bergerak. Dia bahkan berlari ke sisi Luan dan dengan cepat bertanya, bagaimana kabarnya. Kesuksesan. Luan akhirnya bisa bernapas lega. Dia tersenyum dan berkata, racunnya telah dikeluarkan seluruhnya. Mendengar perkataan Luan, Li Tang segera menarik napas dalam-dalam. Dia memandang Luan dengan cahaya khusus di matanya yang indah. Kesuksesan. Dari awal hingga akhir, hanya butuh tiga jam. Jika ini masalahnya, semua tetua mungkin bisa diselamatkan. Bahkan jika itu adalah Li Tang, matanya langsung memerah, dan gelombang cahaya muncul di matanya. Dia sendirian sepanjang hidupnya. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah sektenya. Jika sekte bunga bulan jatuh ke tangannya, dia akan hidup dalam menyalahkan diri sendiri dan rasa bersalah selama sisa hidupnya. Aliansi Tuan Lu. Li Tang menarik napas ringan, dan suaranya bahkan sedikit bergetar. Dia berkata dengan serius, Saya, Li Tang, tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Selama aliansi Master Lu bisa menyelamatkan orang-orang ini, saya akan melewati air dan menginjak api demi aliansi Master Lu. Luan terkejut. Dia kemudian tersenyum dan berkata, Sekte Guru Li terlalu sopan. Kita adalah sekutu. Inilah yang harus kita lakukan. Karena ini sukses, tolong bawa yang lain ke sini. Oke, Li Tang segera menganggup dan berbalik untuk mengaktifkan formasi teleportasi untuk pergi. Namun, dia tiba-tiba berhenti sebelum pergi dan berbalik untuk melihat Luan. Aku, Li Tang, selalu menepati kata-kataku. Aku tidak akan menarik kembali perkataanku. Setelah berbicara, Li Tang memasuki susunan teleportasi dan menghilang ke dalam gunung. Melihat sosok Li Tang yang menghilang, Luan menarik napas ringan. Mempererat hubungan antara Li Tang dan persatuan api es memang merupakan hal yang baik. Yao berjalan ke sisi Luan. Dia melihat wajah lelah Luan dan berkata dengan lembut, Suamiku, istirahatlah sebentar. Luan memandang istrinya dan berkata sambil tersenyum, Oke. Mereka bertiga duduk satu demi satu. Lautan kesadaran Luan, yang selama ini tegang, akhirnya bisa beristirahat. Namun, meski dia sedang istirahat, dia masih berpikir. Ia memikirkan proses pengobatan barusan dan menemukan poin-poin sulit yang perlu diingat agar ia tidak melakukan kesalahan di kemudian hari. Namun, masalah yang lebih penting yang dia pikirkan adalah Li Tang. Racun di lautan kesadaran Li Tang, apa yang harus dilakukan? Lautan kesadaran guru surgawi tingkat 9 berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari lautan kesadaran guru surgawi tingkat 8. Bahkan dia tidak bisa mengubah lautan kesadaran guru surgawi tingkat 9. Terus terang, itu tidak mungkin. Dia tidak bisa menggunakan energi spasialnya sendiri untuk mengisi dan membagi penghalang lautan kesadaran guru surgawi tingkat 9. Ini adalah kesenjangan mutlak, kesenjangan yang tidak dapat diatasi. Jika Li Tang dan Liran meninggal, maka Sekte Bulan Bunga hanya akan memiliki satu guru surgawi tingkat 9 yang tersisa. Dapat dikatakan bahwa mereka akan menjadi yang terlemah di antara Sekte dan bahkan mungkin dikeluarkan dari Sekte tersebut. Tidak peduli apa, Sekte Bunga Bulan diserang oleh Sekte Guang Yukarenadia. Dia tidak bisa hanya duduk dan menonton. Pasti ada jalan. Luan mengerutkan kening saat dia merenung. Yao dan Senger yang berada di samping tidak berani mengeluarkan suara yang mengganggu pikirannya. Tidak lama kemudian, formasi teleportasi sekali lagi muncul di dalam gunung, dan Li Tang muncul sekali lagi. Benar, Li Tang secara pribadi mengirim semua orang ke sana. Selain dua orang yang dirawat oleh Luan, masih ada 21 orang yang terbaring di ranjang batu yang baru saja dipasang. Luan dan kedua wanita itu sudah berdiri untuk melihat orang-orang yang diracuni ini. Li Tang berjalan ke sisi Luan dan berkata dengan sangat serius, Tuan Aliansi Lu, saya ingin meminta Anda untuk secara khusus menjamin nyawa satu orang. Luan terkejut dan bertanya, Siapa? Li Yin, kata Li Tang. Luan terkejut lagi ketika mendengar ini, dan memandang Li Yin yang sedang berbaring di ranjang batu tidak jauh dari situ. Dialah orang yang paling saya anggap tinggi. Li Tang juga memandang Li Yin, dan melanjutkan, di antara banyak tetua, dialah yang memiliki peluang tertinggi untuk menjadi guru surgawi tingkat 9. Di usianya, jika dia bisa menjadi guru surgawi tingkat 9, dia akan melakukannya bisa menemani dan bahkan memimpin sekte bulan bunga untuk waktu yang lama. Para tetua lainnya umumnya sudah sangat tua, dan banyak dari mereka bahkan lebih tua dariku. Bahkan jika mereka menjadi guru surgawi tingkat 9, mereka tidak akan cukup dapat diandalkan. Baiklah, Luan mencatatnya dengan serius, dan berkata, saya pasti akan menjamin keselamatannya. Li Tang menganggup dan berkata, aku harus merepotkanmu dengan mereka. Harus dikatakan bahwa sikap Li Tang terhadapnya jelas telah berubah. Terlepas dari apakah itu suaranya atau nadanya, itu lebih normal dari sebelumnya. Ini juga berarti jarak di antara mereka telah hilang, dan mereka menjadi lebih dekat, seperti teman sejati. Itu bukan lagi percakapan antara Master Aliansi dan Master Sekte. Mem, Luan menganggup, dan berkata, Sekte Guru Li, jangan khawatir. Setelah berpikir beberapa lama, Luan bertanya lagi, jika saya menyelamatkan mereka. Akankah Master Sekte Li tetap menyerang Sekte Guangyu? Li Tang terkejut saat mendengar ini, dan matanya perlahan berubah menjadi serius. Dia tidak menjawab, malah bertanya, bisakah Anda menghilangkan racun dari saya dan Lipan Sing? Luan tidak bisa menjawab, tapi sikap diamnya berbicara sendiri. Li Tang tidak terkejut, dan dia juga tidak menyalahkannya. Di dunia ini, satu-satunya orang yang terpikir untuk menyelamatkannya adalah Semoku, tetapi Semoku dikurung dan tidak ada cara untuk masuk. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku menepati janjiku. Li Tang memandang Luan, dan berkata dengan serius, bahkan jika kamu dapat menyembuhkanku, jika Sekte Guangyu tidak mengeluarkan penawarnya, aku pasti akan menyerang mereka. Jika kita mundur, Sekte Bunga Bulan kita akan kehilangan muka. Suara Li Tang sangat tegas, dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Luan mengangguk sedikit, dan berkata, baiklah, saya mengerti. Li Tang tidak tinggal lebih lama lagi, dan pergi melalui barisan transfer. Luan, Yao, dan Sengar tinggal di gunung yang luas, dan 21 tetua. Suami, Yao berjalan ke sisi Luan, dan berkata, apa, yang harus kita lakukan? Luan secara alami tahu bahwa Yao bertanya pada Li Tang tentang penyerangan Sekte Guangyu. Sejujurnya, dia tidak dapat memahami hal seperti itu, dan hanya akan menyeret dirinya ke dalamnya. Oleh karena itu, dia segera menggelengkan kepalanya, dan berkata kepada istrinya, ayo selamatkan mereka dulu. Kakak Yi lebih pintar dariku, jadi idenya pasti akan lebih baik dariku. Yao mengangguk ringan, dan berkata, baiklah. Setelah itu, Luan tidak terus beristirahat, tetapi mulai merawat 21 orang yang bersama kedua wanita tersebut. Lagipula, dia hanya berhasil sekali, dan Luan khawatir dia akan gagal, jadi Yao harus tetap di sini untuk berjaga-jaga. Namun, setelah sepanjang sore, Luan berhasil menyelamatkan tiga orang, dan tidak ada kecelakaan apapun, Luan cukup percaya diri dengan tekniknya. Karena tidak ada masalah, Yao tidak perlu terus membuang waktu di gunung, dan kembali ke kota es dan api untuk mendiskusikan rencana selanjutnya dengan Liu Yi. Hanya Luan dan Seng, air yang tersisa di gunung. Memperlakukan lima orang, kecepatan Luan menjadi semakin cepat. Pertama kali, dia membutuhkan tiga jam, tetapi ketika dia merawat orang ketiga, dia menggunakan waktu kurang dari dua jam. Kecepatan ini masih belum mencapai batasnya, dan bisa ditingkatkan secara signifikan. Kalau terus begini, Luan tidak hanya berhasil merawat semua orang, dia bahkan bisa menyelesaikannya lebih awal. Di dalam gunung, keduanya dengan cepat merawat orang-orang di atas ranjang batu. Proses pengobatannya lama dan cepat. Segera, satu malam lagi berlalu, dan langit berangsur-angsur cerah. Setelah perawatan terus-menerus dan sangat terkonsentrasi, belum lagi Luan, bahkan Seng, air pun sedikit lelah. Namun, Luan masih belum istirahat. Setelah satu malam, Luan bahkan mempersingkat waktu perawatan menjadi sekitar satu jam. Hanya tiga belas orang dari dua puluh satu orang yang membutuhkan perawatan. Luan masih mengobati, dan Seng, air menunggu di sisinya. Ini adalah kedua kalinya dia berhubungan dengan Luan dalam waktu yang lama. Terakhir kali adalah ketika dia pergi ke wilayah Laut Utara Kedua bersama Luan, Dong Hua Sun, dan Cheng Ping dalam sebuah misi. Namun, kali ini berbeda. Lagi pula, mereka berempat pernah bepergian bersama terakhir kali, tapi kali ini, mereka berdua sendirian di dalam gua. Luan begitu fokus sehingga dia memiliki lebih banyak waktu untuk mengamatinya. Selama ini, dia menghabiskan lebih banyak waktu di sisi Liu Yi, terutama ketika dia belum menerima warisan. Oleh karena itu, dia selalu sangat menghormati Liu Yi dan bahkan memperlakukannya sebagai tuannya. Bagaimanapun, Liu Yi lah yang meminta Luan untuk menyelamatkannya. Namun, dia harus mengakui bahwa jika Luan tidak setuju, dia pasti tidak akan diselamatkan. Begitu banyak wanita luar biasa yang bersedia menjadi wanita Luan. Bahkan Liu Yi yang mandiri dan kuat pun bersedia menjadi salah satu wanita Luan. Dia selalu penasaran kenapa kontak terakhir kali dan kali ini dengan Luan membuatnya kurang lebih mengerti. Beberapa pria tidak mengandalkan cara untuk menarik perhatian wanita, tetapi pada karakter. Pada siang hari, Yao, kecantikan Yang, dan Liu Yi duduk di ruangan untuk mendiskusikan tindakan pencegahan. Meskipun ini adalah masalah sekte bunga bulan, ini sangat penting bagi persatuan es dan api. Menurut Litang, batas waktunya adalah besok sebelum fajar. Menghitung dari sekarang, tinggal kurang dari satu hari lagi. Sikap Litang sangat tegas. Apakah itu Liu Yi atau tiga sekutu lainnya? Litang tidak berniat mundur. Kali ini, Litang benar-benar bertekad untuk bertarung. Litang tidak peduli apakah pertempuran ini akan menyebabkan sekte bunga bulan menderita dalam kekacauan dunia. Jika masalah ini bisa ditoleransi, sekte lain akan dengan santai mengambil tindakan melawan sekte bunga bulan. Kita harus membantu. Tidak peduli apakah itu karena aliansi kita dengan sekte bunga bulan atau karena pengaruh dunia luar, kita harus membantu. Liu Yi merenung dan berkata, Jika tidak, jika kami tidak membantu, kesatuan seluruh kam akan terpengaruh. Bahkan sekte lain yang ingin bersekutu dengan kami akan menyerah. Yao dan Beauty yang juga setuju dengan pandangan ini. Persatuan Es dan Api harus berperang dalam pertempuran ini, tetapi masalahnya adalah persatuan Es dan Api tidak dapat ikut campur dalam pertempuran Master Surgawi level 9. Kalaupun mereka melakukannya, dampaknya akan minimal. Masalah terbesar sekarang adalah Litang ingin memusnahkan sekte guangyu, bukan hanya pertempuran sederhana. Suara si cantik yang terdengar dingin saat dia berkata, ada banyak kemungkinan jika kita bertarung. Namun, dalam pertarungan hidup dan mati, sekte guangyu akan melawan dengan sekuat tenaga. Tidak ada aturan yang perlu dibicarakan. Mata indah Yao dipenuhi kekhawatiran. Dia memandang keduanya dan bertanya, apakah menurutmu sekte guangyu akan mengeluarkan penawarnya? Si cantik yang dan Liu Yi saling berpandangan tetapi menggelengkan kepala. Sejujurnya, mereka tidak yakin dengan masalah ini. Menurut pendapat Liu Yi, hasil akhir dari masalah ini sepenuhnya bergantung pada keputusan Su Kuming. Su Kuming mungkin menelan ini demi sekte tersebut, atau dia mungkin bertarung sampai akhir. Sangat sulit untuk mengatakannya. Tidak peduli apapun, jika itu adalah pertarungan normal, tidak masalah meskipun ada korban jiwa. Namun, jika ini adalah pertarungan hidup dan mati, itu pasti akan lebih merugikan daripada menguntungkan persatuan es dan api. Dan satu-satunya hal yang dapat mempengaruhi keputusan akhir Su Kuming adalah sekte yang melakukan lobi. Jika sekte-sekte ini dapat mengungkapkan sikap mereka dan memberikan jalan keluar bagi sekte guangyu, atau memberikan tekanan yang cukup pada sekte guangyu, mereka mungkin dapat memaksakan perang ini. Namun, apakah sekte-sekte ini benar-benar akan melakukan yang terbaik untuk membujuk mereka? 31 sekte sudah dalam kondisi bersaing. Berkurangnya satu sekte berarti berkurangnya ancaman di masa depan. Selain itu, ada sekte guangyu yang mahir menggunakan racun. Bahkan sekte lain pun akan menganggapnya merepotkan. Daripada menangani sarang racun itu sendiri, lebih baik membiarkan orang lain menanganinya. Ini akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Pada saat seperti ini, sebagian besar sekte bahkan tidak berpikir untuk bergabung untuk melawan binatang buas eksotis. Meskipun saya tidak ingin mengatakannya, dua hal terpenting saat ini adalah pandangan dari tiga sekte dikam yang sama dengan sekte guangyu dan sekte yinyang ilahi. Setelah beberapa saat, Liu Yi menarik napas dalam-dalam. Inilah yang dia pikirkan selama dua hari terakhir. Dia berkata, apakah sekte dikam yang sama ingin berperang ini sangat penting bagi sekte guangyu. Namun, yang lebih penting adalah sikap sekte dewa yinyang. Jika Wang Yang Cheng dengan paksa ikut campur dalam masalah ini dan menunjukkan sikap tegas, bahkan jika seluruh sekte guangyu bergabung, mereka pasti tidak akan berani melakukan apapun terhadap sekte bulan bunga. Namun, Luan baru saja keluar dari alam mendalam yinyang. Sekte dewa yinyang telah banyak membantu persatuan api es. Jika mereka meminta bantuan dari sekte dewa yinyang sekarang, itu pasti keterlaluan. Sekte hujan berkabut, sekte bayangan segudang, dan sekte gunung api telah memberitahu mereka untuk tidak bergerak. Dalam keadaan seperti itu, saya rasa sekutu sekte guangyu tidak akan mengambil tindakan. Jika tidak, mereka akan dikucilkan oleh sekte lainnya. Liu Yi menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi serius, saya akan menunggu sampai tengah malam. Jika sekte guangyu masih belum memberikan penawarnya kepada sekte bunga bulan, saya akan mengunjungi sekte dewa yinyang. Si cantik Yao dan si cantik yang kaget saat mendengar ini. Si cantik yang buru-buru berkata, bukankah kamu bilang tidak baik pergi sekarang? Ini masalah serius, jadi tidak ada yang buruk. Liu Yi berkata dengan serius, itu hanya sedikit berkulit tebal. Itu masih lebih baik daripada menderita banyak korban. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Malam, jam sembilan malam. Delapan benua kuno, markas besar sekte guangyu. Di bawah awan gelap, di aula tengah, Su Kuming duduk di kursi utama dengan ekspresi muram, tidak mengucapkan sepatah katapun. Seluruh aula kosong kecuali dia. Bahkan master sekte lainnya tidak hadir, apalagi para tetua inti. Su Kuming tidak bertemu siapapun. Sejak hari pertama ketika sekte lain mencoba memujuknya, dia tidak ingin bertemu siapapun. Bahkan jika guru surgawi tingkat sembilan datang, dia akan mengirim wakil guru sekte untuk menerimanya. Dia tidak ingin bertemu siapapun. Jelas, Su Kuming bertekad untuk melawan pertempuran ini, dan tidak berpikir untuk mundur. Tiga sekte sekutu sudah bersiap untuk menyatakan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran ini. Tekanan dari sekte lain membuat ketiga sekte tersebut tidak berani bergerak. Su Kuming punya cukup alasan untuk mengambil tindakan, tapi ternyata tidak. Namun, meski dia satu-satunya, Su Kuming sudah mengambil keputusan. Su Kuming sama sekali tidak bodoh, juga tidak impulsif. Menurutnya, berperang dalam pertarungan ini lebih banyak keuntungannya daripada kerugiannya. Alasannya sederhana, Ice Fire Union juga berpartisipasi. Partisipasi persatuan APS bukanlah ancaman bagi sekte Guangyu. Sebaliknya, dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Luan dan para wanita dari klan Lu, menyelesaikan semua masalah di masa depan untuk selamanya. Bahkan jika sekte Guangyu berada di ambang kematian, itu akan sia-sia. Karena menurut Su Kuming, Luan adalah ancaman terbesar. Jika Luan tidak mati, itu seperti ada pisau yang tergantung di lehernya, yang bisa memenggal kepalanya kapan saja. Memikirkan hal ini, Su Kuming menarik nafas dalam-dalam, dan tatapan mematikan di matanya menjadi lebih jelas. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba bergegas, jelas panik ketika dia sampai di pintu aula yang terbuka. Itu adalah penatua dari sekte Guangyu. Wajahnya pucat, dan dia tampak bingung. Su Kuming mengerutkan kening dan memarahi, bagaimana kamu bisa begitu bingung? Master Sekte, Wang, Wang Yang Cheng ada di sini. Suara penatua bergetar saat dia berteriak. Apa? Wajah Su Kuming berubah saat dia berdiri dari kursinya, seluruh tubuhnya menegang. Di masa lalu, semua orang yang datang untuk membujuknya adalah Wakil Ketua Sekte atau Wakil Ketua Sekte. Ini adalah Master Sekte pertama yang datang, dan Su Kuming tidak pernah menyangka bahwa itu adalah Wang Yang Cheng. Fanatik seni bela diri nomor satu di dunia, Wang Yang Cheng. Jika itu orang lain, dia bisa langsung memberitahu Wakil Ketua Sekte. Namun, Wang Yang Cheng ada di sini, jadi dia tidak berani melakukannya. Kalau tidak, jika orang ini menganggapnya serius, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sambil mengertakkan gigi, Su Kuming benar-benar tidak berani untuk tidak bertemu orang ini. Dia hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan menggunakan suaranya yang paling serius untuk mengatakan, undang dia kemari. Ya, penatua ini hampir berguling dan merangkak saat dia berlari keluar. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh muncul di luar aula dan berjalan selangkah demi selangkah menuju pintu masuk aula. Postur tubuhnya tinggi dan lurus, dan dia sangat arogan. Itu adalah Wang Yang Cheng. Su Kuming turun dari platform tinggi dan datang ke pintu masuk untuk menyambutnya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, saya tidak menyangka Master Sekte Wang akan memberkati saya dengan kehadirannya. Mohon maafkan saya karena tidak keluar menemui Anda. Wang Yang Cheng dianggap sopan saat membalas salam Su Kuming dan berkata dengan lantang, Sekte Master Su, saya sudah lama tidak mengunjungi Sekte Guang Yuanda. Alis Su Kuming menegang. Kenyataannya, Wang Yang Cheng hanya datang sekali sebelumnya, dan itu terjadi bertahun-tahun yang lalu ketika dia menantangnya. Pada saat itu, Wang Yang Cheng telah berdebat dengan banyak guru surgawi level 9 tanpa kehilangan satupun. Dengan kepribadian Su Kuming, mustahil baginya untuk mundur dari pertempuran. Apalagi itu hanya perdebatan. Namun, tidak ada keraguan bahwa Wang Yang Cheng menang, dan dia menang dengan sangat cepat. Tidak hanya Wang Yang Cheng yang kuat, tiga wakil Master Sekte dari Sekte Ilahi Yin yang juga kuat. Mereka pastinya tidak kalah dengan Master Sekte dari Sekte Tingkat Menengah. Sebenarnya, Su Kuming sudah menebak untuk apa Wang Yang Cheng ada di sini, namun dia tetap bertanya, Master Sekte Wang telah memberkati saya dengan kehadirannya. Bolehkah saya tahu saran apa yang Anda miliki untuk saya? Saya tidak berani menasihati Anda. Saya hanya ingin berdiskusi dengan Master Sekte Su. Wang Yang Cheng memandang Su Kuming dan berkata tanpa menyembunyikan apapun, saya tidak peduli jika penawar racun dari Sekte Bulan Bunga adalah racun dari Sekte Guang Yu. Saya harap Master Sekte Su dapat mengeluarkan penawarnya. Alis Su Kuming menegang saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun Sekte Guang Yu ku membuat racun, kita tidak mungkin memiliki penawar untuk semua racun di dunia. Bagaimana kita bisa mengeluarkannya dengan santai? Ku bilang, aku tidak peduli dengan alasan apapun. Wang Yang Cheng mengangkat bahu dan berkata, jika Sekte Guang Yu dapat mengalahkannya, saya akan mengakui kontribusi Sekte Guang Yu terhadap aliansi. Jika Sekte Guang Yu tidak bisa. Wang Yang Cheng memandang Su Kuming dan mengucapkan setiap kata dengan jelas, saya akan menyatakan perang terhadap Sekte Guang Yu. 2.394 Saat dia mengatakan itu, istana besar itu menjadi sunyi senyap dan suhu turun ke titik terendah. Diancam oleh orang luar di wilayahnya sendiri, di istananya sendiri, adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Su Kuming. Tapi Wang Yang Cheng mengatakannya dengan lantang, langsung pada intinya. Dia tidak menyembunyikannya sama sekali, dan dia tidak menunjukkan rasa takut. Benar, Wang Yang Cheng sama sekali tidak takut pada Su Kuming. Bahkan jika mereka bertarung di sini, bahkan jika ada tiga guru surgawi level 9, dia tetap tidak takut. Yang takut adalah Su Kuming. Mata Su Kuming serius. Meski ada keganasan dan kebencian, ada lebih banyak kekhawatiran dan ketakutan. Lebih penting lagi, Wang Yang Cheng berbeda dari yang lain. Wang Yang Cheng adalah seorang fanatik seni bela diri murni. Namun semakin murni seseorang, semakin sulit menghadapinya. Orang seperti itu tidak bisa dipaksa atau disuap. Dia seperti ember besi. Dia akan melakukan apapun yang dia katakan. Skema selalu lebih rumit daripada skema. Su Kuming memandang Wang Yang Cheng dengan ekspresi serius. Wang Yang Cheng tidak berbicara tetapi menunggu jawaban Su Kuming dengan tenang. Setelah 10 napas penuh, Su Kuming berbicara lagi. Dia memandang Wang Yang Cheng dan berkata, Jika saya tidak menyerahkan penawarnya, apakah Anda akan menyatakan perang terhadap Sekte Guang Yu saya atau seluruh Sekte Yin yang ilahi? Saya benar-benar ingin menjadi satu-satunya. Wang Yang Cheng berkata tanpa daya, tetapi sekarang kita berada dalam aliansi Sekte, saya tidak dapat mewakili Sekte seperti sebelumnya. Jadi saya hanya dapat mewakili seluruh Sekte Yin yang ilahi. Su Kuming mengerutkan kening. Tapi sejujurnya, menanyakan pertanyaan ini tidak ada bedanya baginya. Apakah itu Wang Yang Cheng atau Sekte Yin yang ilahi? Dia dan Sekte Guang Yu tidak dapat mengatasinya. Sekte Master Su, kamu tahu orang seperti apa saya ini? Wang Yang Cheng tersenyum tipis dan berkata, saya tidak peduli apakah Anda marah atau tidak, tapi saya bisa memberikan jalan keluar pada Sekte Guang Yu. Atas nama saya sendiri, dari sudut pandang seluruh aliansi Sekte, saya meminta Sekte Guang Yu untuk membantu Sekte Huayue menyembuhkan penawarnya. Selanjutnya, Sekte Yin yang ilahi saya bersedia memberikan kompensasi kepada Sekte Guang Yu. Dan saya jamin Litang tidak akan menimbulkan masalah bagi Sekte Guang Yu karena hal ini. Bagaimana tentang itu? Mendengar kata-kata Wang Yang Cheng, Su Kuming tercengang. Lalu, kerutan dikeningnya semakin dalam. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Wang Yang Cheng. Wang Yang Cheng datang dengan persiapan. Pertama, dia mengancam dan menyuap. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki kendali penuh atas situasi tersebut. Masalahnya adalah dia tidak berani melawan ancaman Wang Yang Cheng, jadi dia hanya bisa mengaku kalah. Setelah sekian lama, Su Kuming menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, kali ini saya akan menghadap pemimpin Sekte Wang. Tetapi jika pemimpin Sekte Wang mengancam saya lagi, saya akan menyeret Sekte Dewa Yin yang ke bawah. Bersamaku meskipun aku harus mati. Mendengar kata-kata Su Kuming, mata Wang Yang Cheng menjadi dingin. Dia tersenyum dan berkata, Master Sekte Su memang bijaksana. Karena ini masalahnya, kapan kamu bisa mengeluarkan penawarnya? Ku bilang, bukan Sekte Guang Yuku yang meracuninya. Su Kuming segera berkata, jika Anda ingin menyembuhkan racunnya, biarkan Sekte Bunga Bulan mengirim orang yang diracuni. Kami akan mempelajarinya secepat mungkin dan melihat apakah kami memiliki penawarnya di sini. Mendengar ini, senyuman Wang Yang Cheng menjadi semakin lebar. Dia tahu bahwa Su Kuming tidak ingin meninggalkan kekurangan apapun, jadi dia berkata, oke, saya akan memberitahu aliansi Sekte sekarang. Pemimpin Sekte Su bijaksana dan akan meminta Sekte Bulan Bunga untuk mengirim orang ke sana. Setelah mengatakan itu, Wang Yang Cheng berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun, Su Kuming tiba-tiba berbicara. Tunggu, tiba-tiba Su Kuming berkata. Wang Yang Cheng berhenti dan memandang Su Kuming, bertanya, Sekte Master Su, apakah Anda punya perintah lain? Aku mempunyai sebuah permintaan. Su Kuming memandang Wang Yang Cheng dan berkata dengan suara yang dalam, Master Sekte Wang, apakah kamu tidak suka menonton Luan bertanding dengan orang lain? Mengapa kamu tidak membiarkan dia berdebat dengan Sekte Guang Yuku? Mendengar ini, mata Wang Yang Cheng langsung berbinar. Dia langsung bertanya dengan penuh semangat, oke, berdebat dengan apa? Master Sekte Wang, Anda tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Su Kuming berkata dengan dingin, saya jamin orang yang akan bertanding dengan Luan akan menjadi guru surgawi tingkat delapan dan tidak akan mengganggunya. Bagaimana? Selama Master Sekte Wang bersedia membantuku menangani ini, aku pasti akan membantu Sekte Bulan Bunga menyembuhkan racunnya. Wang Yang Cheng mengerutkan kening dan merenung. Setelah berpikir beberapa saat, dia menarik nafas dalam-dalam. Dia benar-benar tidak bisa menahan keinginan untuk menonton Luan bertanding. Dia menganggup dan berkata, oke, Sekte Master Su, silakan pergi ke markas besar aliansi. Saya akan memberitahu aliansi APS dan Sekte Bulan Bunga untuk datang secepat mungkin. Setelah berbicara, Wang Yang Cheng langsung menghilang di depan istana, meninggalkan Su Kuming berdiri sendirian di istana. Bibir Su Kuming membentuk senyuman dingin. Sepertinya ada cara untuk membunuh Luan dengan lebih mudah daripada bertarung sampai mati. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, kota es dan api. Di malam yang gelap, bulan semakin tinggi. Jaraknya tidak terlalu jauh dari puncak kepala mereka. Namun, masih belum ada kabar dari Sekte Bunga Bulan. Sepertinya Sekte Guang Yu tidak berkompromi dan memberikan penawarnya. Di dalam pavilion di istana Tuan Kota, Liu Yi berdiri di bawah sinar bulan dan berkata, tidak ada cara lain. Saya harus melakukan perjalanan ke Sekte Dewa Yin Yang. Melihat Liu Yi berdiri, si cantik Yao dan si cantik Yang pun langsung berdiri. Mata mereka dipenuhi kekhawatiran. Si cantik Yang segera berkata, aku ikut denganmu. Tidak dibutuhkan. Liu Yi berkata, saya bisa pergi sendiri. Setelah berbicara, Liu Yi hendak keluar. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba muncul. Setelah itu, sesosok tubuh muncul di dalam ruangan. Itu adalah Kong Yan. Kaki Yi, wajah Kong Yan dipenuhi kegembiraan. Dia bergegas menemui mereka bertiga dan berkata, Sekte Dewa Yin yang mengirimkan pesan yang mengatakan bahwa Sekte Guang Yu bersedia bernegosiasi dengan kita berdua. Sekarang, mereka ingin mengundang ketua aliansi dan kepala Sekte kita untuk berdiskusi. Liu Yi sangat gembira saat mendengar itu. Dia akhirnya menghela nafas lega. Sepertinya dia tidak salah menilai dia. Wang Yang Cheng masih membantu mereka. Dia harus mengakui bahwa aliansi es dan api berhutang terlalu banyak pada Wang Yang Cheng. Namun, Kong Yan sedikit ragu. Dia berkata, mereka secara khusus meminta Luan untuk pergi juga. Apa? Mereka bertiga kaget. Alis mereka berkerut. Jelas sekali mereka ingin mengincar Luan. Sesuatu mungkin terjadi. Namun, jalan ini akhirnya terbentang di depan mereka. Tidak mudah untuk mendapatkannya. Aliansi es dan api dan Sekte Bulan Bunga tidak bisa menyerah. Liu Yi berpikir cepat. Ini adalah sesuatu yang dibantu oleh Sekte Dewa Yin yang untuk memfasilitasinya. Dengan adanya Wang Yang Cheng, pihak lain seharusnya tidak dapat melakukan apapun. Bahkan jika pihak lain memiliki motif tersembunyi, selama Liu Yi menolak, itu akan baik-baik saja. Pihak lain tidak bisa berbuat apa-apa di markas besar aliansi, kan? Setelah berpikir sejenak, Liu Yi menganggup dan berkata, Pergi dan beritahu Luan. Katakan padanya untuk menghentikan pengobatan dan kembali secepat mungkin. Oke, Kong Yan segera berkata. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di sebuah gunung di delapan benua kuno. Luan sedang berkonsentrasi pada pengobatannya. Saat ini, wanita yang terbaring di ranjang batu di depannya adalah Li Yin. Baru saja, dia akhirnya membiarkan dirinya beristirahat selama hampir satu jam, membiarkan dirinya memulihkan kekuatan dan semangatnya sepenuhnya. Hingga saat ini, hanya ada dua guru surgawi tingkat delapan yang belum disembuhkan. Yang kedua dan terakhir adalah Li Yin. Luan sengaja meninggalkannya di sini. Setelah perawatan terhadap 21 orang, kendali Luan atas tubuh Li Yin menjadi lebih kuat dan lancar. Dia bisa memisahkan lautan kesadaran tanpa fluktuasi apapun. Kini, dia hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah jam untuk merawat satu orang. Meski begitu, dia tetap sangat berhati-hati saat merawat Li Yin. Ini adalah seseorang yang secara khusus diinstruksikan oleh Li Tang. Tentu saja, Luan harus memperlakukannya secara khusus. Faktanya, Li Yin adalah orang yang paling sering berinteraksi dengan Luan di Sekte Bulan Bunga. Li Yin telah berkontribusi banyak pada aliansi antara Sekte Bunga Bulan dan Sekte Bulan Bunga. Ini karena dia telah menyelamatkannya sebelumnya. Namun, Luan masih sangat berterima kasih kepada Li Yin. Baru saja, dia berhasil memisahkan laut kesadaran Li Yin. Seng, R juga berhasil mengosongkan kekuatan racun dan kesadaran spiritual Li Yin. Detoksifikasi telah selesai. Namun, Luan masih merawat Li Yin. Dia membantu Li Yin memulihkan laut kesadaran-laut kesadaran. Dengan cara ini, Li Yin tidak perlu istirahat terlalu lama di tempat tidur. Dalam satu atau dua hari, dia akan pulih sepenuhnya. Saat pengobatan akan segera berakhir, seberkas cahaya tiba-tiba menyala. Seng, R menoleh dan melihat ke belakang. Orang yang datang tidak lain adalah Kong Yan. Kong Yan melihat telapak tangan Luan bersinar biru. Dia tahu bahwa merawat lautan kesadaran adalah tugas yang sangat terfokus. Oleh karena itu, dia tidak berani mengganggunya. Namun, Luan dengan cepat menyelesaikan perawatan terakhirnya. Dia menarik tangannya dan menoleh untuk melihat Kong Yan. Saudari Yan, Luan melihat ekspresi Kong Yan yang sedikit cemas dan bertanya, apakah terjadi sesuatu? N. Kong Yan segera menganggup dan berkata, Saudari Yi ingin kamu segera kembali ke kota es dan api. 2.395 Kota es dan api, delapan benua kuno. Luan dan ketiga wanita itu kembali dari gunung. Liu Yi melihat Luan dan segera pergi menyambutnya. Suamiku, bagaimana pengobatannya? Masih ada satu lagi, Luan segera menjawab dan kemudian bertanya dengan ragu, apa yang terjadi? Luan dengan cepat memberitahunya berita dari sekte Yin yang ilahi. Luan awalnya bingung. Lalu, dia terhibur. Dia tidak menyangka sekte Yin yang ilahi akan membantu persatuan es dan api sekali lagi. Bagus kalau kita berhasil tepat waktu. Jika kamu menyembuhkan yang terakhir, itu akan merepotkan. Liu Yi menghela napas lega. Apa maksudmu? Luan bingung dan kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika kamu menyembuhkan semua orang, kami tidak bisa memberimu yang beracun. Liu Yi berkata, sekte Guangyu harus berpura-pura memberi kita penawarnya. Kita tidak bisa membiarkan Li Tang atau Li Pan Sing melakukannya. Terlebih lagi. Lagi pula apa? Luan bertanya lagi. Liu Yi memandang Luan dan berkata, tidak ada. Wang Yang Cheng sedang menunggu kita di Markas Besar Aliansi. Saya pikir Li Tang juga ada di sana. Ayo cepat ke sana. Luan mengangguk. Dia tahu bahwa masalah ini tidak bisa ditunda. Kalau tidak, jika Li Tang dan Su Keming terlibat konflik, itu akan lebih merepotkan. Dia segera pergi bersama Liu Yi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Markas Besar Aliansi, Delapan Benua Kuno. Perwakilan dari 31 Sekte berkumpul di lantai atas gedung. Namun, ada lebih dari 31 orang di ruangan ini. Banyak Master Sekte dan Master Sekte telah datang. Bagaimanapun, masalah ini sangat penting, dan mereka ingin melihat bagaimana perkembangannya. Huang Ding, Master Sekte dari Sekte Bumi, dan Mo Che, Master Sekte dari Sekte Menelan Langit, adalah perwakilan dari Sekte mereka. Mereka sudah lama berada di sini. Mereka memandang Li Tang dan Su Keming, yang berdiri di kiri dan kanan. Kemudian, mereka melihat Wang Yang Cheng, yang tiba-tiba muncul hari ini. Rupanya, masalah ini ada hubungannya dengan Wang Yang Cheng. Namun, sejak mereka bertiga tiba, mereka belum berbicara satu sama lain. Wang Yang Cheng masih baik-baik saja. Dia sedang mengobrol dan tertawa dengan orang-orang di kampnya. Namun, Li Tang dan Su Keming tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Itu sangat menyedihkan. Semua orang tahu bahwa mereka sedang menunggu orang-orang dari persatuan es dan api. Tanpa membuat semua orang menunggu lama, dua sosok dengan cepat terbang ke lantai paling atas dari luar. Semua orang menoleh. Orang-orang yang masuk tidak lain adalah Lu An dan Liu Yi. Yang Mu menghela nafas lega di dalam hatinya saat melihat mereka berdua tiba. Sejujurnya, dia masih belum mampu menghadapi situasi seperti itu. Lu An dan Liu Yi berjalan ke sisi Yang Mu. Liu Yi mengangguk sedikit, menunjukkan bahwa dia harus menyerahkan sisanya padanya. Ketika Chen Kuang melihat mereka berdua, dia berkata kepada Wang Yang Cheng, sudah waktunya pemimpin sekte naik ke panggung. Tentu saja, Wang Yang Cheng tidak akan mengalami demam panggung. Dia membuka mulutnya dan berkata dengan keras, semuanya ada di sini. Ayo kita mulai bisnis. Hari ini, saya di sini untuk mengganggu semua orang. Tujuan utamanya adalah untuk memediasi konflik antara sekte Huayue dan sekte Guangyu, atau bahkan untuk menyelesaikan kesalahpahaman. Wang Yang Cheng berkata dengan keras, pemimpin sekte Su masuk akal dan dapat melihat gambaran besarnya. Setelah mempertimbangkan aliansi sekte dan perang untuk melindungi benua, dia bersedia mengambil langkah mundur dan mencoba meracuni sekte Huayue. Setelah itu, Wang Yang Cheng memandang Li Tang dan berkata dengan serius, saya menghabiskan banyak upaya untuk membujuk pemimpin sekte Su agar mundur selangkah. Pemimpin sekte Li, jangan berterima kasih. Li Tang menarik napas dalam-dalam. Dia tahu akan sulit bagi Luan untuk merawat dia dan Li Pian Sing. Karena Wang Yang Cheng bersedia menjadi penengah, dia secara alami akan mengambil langkah mundur. Dia berkata, karena itu masalahnya, tentu saja saya akan berterima kasih. Saat Wang Yang Cheng hendak mengatakan sesuatu, Su Kuming tiba-tiba membuka mulutnya. Dia menatap Li Tang dengan dingin dan berkata, jangan terlalu cepat bahagia. Aku punya syarat untuk menyembuhkan racunmu. Dengan itu, Su Kuming memandang Wang Yang Cheng dan berkata, pemimpin sekte Wang, apakah saya benar? Itu benar. Wang Yang Cheng mengangguk. Dia memandang Li Tang dan akhirnya berhenti di Luan. Dia berkata, pemimpin sekte Su ingin mengirim seseorang untuk berdebat dengan ketua aliansi Lu. Berdebat. Begitu kata-kata ini diucapkan, hati semua orang bergetar dan alis mereka sedikit berkerut. Jelas sekali bahwa kondisi ini adalah yang paling penting. Namun, bahkan cuian dari sekte Yin yang ilahi bukanlah tandingan Luan. Mungkinkah ada seseorang dari sekte Guang Yu yang bisa menandingi Luan? Liu Yi dan Yang Mu mengerutkan kening. Li Tang juga sama. Dari sudut pandang Liu Yi, Su Kuming pasti sudah bersiap karena dia tiba-tiba mengincar Luan. Su Kuming tidak bodoh. Hal ini jelas tidak sesederhana kelihatannya. Sebelum Luan dapat berbicara, Liu Yi berbicara terlebih dahulu. Apa maksudmu? Mengapa Anda ingin berdebat dengan kami? Syaratnya sesederhana itu, Su Kuming memandang Luan dan Liu Yi. Ia tersenyum sinis dan berkata, Ketua Alian Silu sangat berbakat dan juga merupakan keturunan klan Hachiko. Saya hanya ingin mengagumi kejayaan Ketua Alian Silu. Ketua Alian Silu tidak akan menolak masalah sekecil itu, bukan? Liu Yi, Yang Mu, dan Li Tang mengerutkan kening. Lautan kesadaran Liu Yi dengan cepat memikirkan cara menekan Su Kuming dan menghindari masalah ini. Namun, saat ini, Luan berbicara. Baiklah, kata Luan. Suaranya sangat tenang. Aku akan berdebat denganmu. Setelah mengatakan itu, tubuh ketiga gadis itu bergetar. Mereka memandang Luan dengan kaget. Bagus. Mudah. Su Kuming langsung berteriak. Ketua Alian Silu memang seorang pahlawan muda. Kamu memiliki keberanian yang begitu besar di usia yang begitu muda. Karena itu masalahnya, Sekte Huayue dapat segera mengirim seseorang ke Sekte Guang Yusaya. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda mendetoksifikasi racun. Berdebat dengan apa? Liu Yi menyela kata-kata Su Kuming. Dia langsung bertanya, Jangan bilang kepala Sekte Su ingin ambil bagian secara pribadi. Nyonya Lu pasti bercanda. Mengapa saya harus menindas seorang junior? Su Kuming tertawa dingin dan berkata, Saya akan mengirimkan guru surgawi tingkat delapan untuk memasuki salah satu wilayah sumber daya Sekte Guang Yusaya bersama ketua Alian Silu. Bagaimana pemenangnya ditentukan? Liu Yi bertanya lagi. Sangat sederhana, kata Su Kuming. Siapapun yang keluar lebih dulu akan menang. Semua orang mengerutkan kening. Kerutan di kening mereka semakin erat. Wilayah sumber daya adalah hal terpenting bagi setiap Sekte. Tetua inti mereka pasti sangat akrab dengan setiap bagian wilayah sumber daya. Tidak diragukan lagi, ini akan menjadi keuntungan besar bagi Sekte Guang Yusaya. Namun, hal terpenting bukanlah ini. Jadi bagaimana jika Luan keluar nanti? Dia hanya akan kehilangan sparnya. Itu tidak akan mempengaruhi apapun. Semua orang yang hadir sangat pintar. Masalah sebenarnya adalah, apakah Luan bisa keluar atau tidak? Wilayah sumber daya Sekte Guang Yusaya tidak diragukan lagi terkait dengan racun. Semua orang dengan cepat menemukan jawabannya. Meskipun Su Kaming bersedia membantu Sekte Huayue menghilangkan racun tersebut, motif sebenarnya adalah membunuh Luan. Sepertinya, Su Kaming benar-benar tidak memberikan kelonggaran apapun dalam masalah ini. Namun, Su Kaming memang seperti itu. Begitu pula Luan, Liu Yi memandang Luan dengan cemas. Matanya yang putus asa jelas ingin Luan menolak apa yang disebut pertarungan ini. Meskipun Luan memiliki kekuatan yang besar, lawannya kali ini adalah racun. Racunnya sulit diprediksi. Dia mungkin gagal total. Ini bukan lelucon. Namun, Kapan? Luan bertanya. Senyuman Su Kaming semakin dalam. Bahkan ekspresinya tidak sedingin sebelumnya. Dia memandang Luan dan berkata, Besok sore. Tentu. Luan berkata dengan tenang, tapi premisnya adalah kamu telah mengeluarkan penawarnya dan menyembuhkan semua orang di Sekte Huayue. Mendengar perkataan Luan, Su Kaming mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, bagaimana penawarnya bisa dibuat begitu cepat. Kalau begitu, mari kita tunggu Sekte Guang Yu membuat penawarnya terlebih dahulu. Luan berkata, Kalau tidak, jika Sekte Guang Yu tidak bisa membuat penawarnya atau penawarnya tidak berguna, bukankah aku akan membuang-buang waktuku? Anda, Su Kaming mengertakan gigi dan mengepalkan tangannya. Setelah dua tarikan napas, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara pelan, Baiklah, saya akan membuat penawarnya secepatnya. Kalau semuanya berjalan lancar, hanya butuh satu atau dua hari. Saya menyarankan aliansi Master Lu untuk tidak berlarian. Jika saya tidak dapat menemukan siapapun setelah saya mengeluarkan penawarnya, masalah ini akan berlarut-larut. Sekte Master Su, jangan khawatir. Luan berkata, Saya bukan orang yang licik. Su Kaming mengerutkan kening dan menarik napas dalam-dalam. Dia memandang litang dan berkata dengan marah, Sekte Guru Li, Masalah ini sudah selesai dengan Sekte Huayue. Kami perlahan-lahan akan menyelesaikan masalah di antara kami di masa depan. Dengan itu, Su Kaming berbalik dan pergi, menghilang dari lantai paling atas. 2396 8 Benua Kuno, Kota Es dan Api Luan, Liu Yi dan Yangmu semuanya telah kembali. Litang juga ada di sini. Karena bantuan Wang Yang Cheng, masalah ini diselesaikan lebih lancar dari yang diharapkan. Litang jelas bahwa dia tidak memiliki kualifikasi untuk meminta bantuan Wang Yang Cheng. Karena itu, dia hanya bisa berterima kasih pada Luan. Namun, alih-alih berterima kasih kepada mereka, mereka seharusnya memikirkan cara menghadapi apa yang disebut perdebatan, Su Kaming. Ketua Aliansi Lu, perdebatan ini, apakah kamu percaya diri? Bahkan Litang pun sangat khawatir. Tidak perlu menyebutkan betapa pentingnya Luan bagi seluruh Kam. Meskipun Luan telah banyak membantu Sekte Bunga Bulan, dia tetap memperlakukan Luan sebagai teman. Saya belum mencobanya, jadi saya tidak percaya diri. Luan tersenyum dan berkata, tetapi kepala Sekte Li tahu bahwa aku mempunyai Deep Eyes, jadi aku kurang lebih percaya diri. Jika racun Sekte Guang Yu cukup kuat untuk mengancam klan Hachiko, mengapa klan Hachiko membiarkan Sekte Guang Yu ada? Mendengar kata-kata Luan, Litang sedikit mengangguk. Apa yang dia katakan itu benar, jadi dia sedikit banyak lega. Luan menyuruh Seng, R membawa Litang pergi dari gunung. Dia juga memberitahu Li Yin bahwa tidak ada masalah. Hanya ada satu orang tersisa yang belum dirawat, jadi dia akan diserahkan ke Sekte Guang Yu untuk dipamerkan. Menurutnya, Sekte Guang Yu akan mengeluarkan penawarnya untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Setelah Litang pergi, hanya anggota klan yang tersisa di rumah. Tidak perlu bersembunyi lagi, si cantik yang sudah tahu segalanya. Dia memandang Luan dan bertanya, Guru, apakah Anda benar-benar tidak percaya diri? Saya memiliki kepercayaan diri. Luan tetap tersenyum dan berkata dengan serius, kali ini, Sekte Guang Yu meracuni Li Qingyue. Jika bahkan bisa meracuni Litang, itu berarti racunnya sangat kuat. Namun, racun ini pun dapat dibersihkan dengan energi abadi. Bahkan jika energi abadi tidak dapat membersihkan racun, saya masih memiliki api suci sembilan surga di tubuh saya. Ia bahkan bisa membersihkan racun api klancu. Racun dari Sekte Guang Yu seharusnya tidak lebih kuat dari racun dari klancu. Saya juga bisa mengendalikan lautan kesadaran dan perasaan spiritual saya. Seharusnya tidak ada masalah. Semua orang mengangguk. Kekhawatiran di hati mereka berkurang, tapi masih kuat. Inti masalahnya adalah perdebatan belum dimulai, jadi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Hati Su Kuming seram. Dia rela menanggung amarah yang begitu besar sebagai ganti duel dengan Luan. Apakah sesederhana itu? Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Faktanya, kecepatan Sekte Guang Yu mengeluarkan penawarnya lebih cepat dari perkiraan semua orang. Bahkan sebelum sore hari berikutnya, Guang Yu men sekali lagi mengumpulkan semua perwakilan ke lantai atas markas besar aliansi dan menyerahkan penawarnya kepada Li Tang. Bahkan jika semua orang tahu bahwa Sekte Guang Yu lah yang telah meracuni mereka, kecepatan Sekte Guang Yu mengeluarkan penawarnya tidak berbeda dengan mengaku tanpa didesak. Penangkal racun ini mirip dengan beberapa racun tingkat rendah dari Sekte Guang Yu kami, jadi penawarnya diproduksi dengan sangat cepat. Su Kuming berkata dengan acu tak acu, saya tidak berpikir bahwa pemimpin Sekte Li akan diracuni oleh racun berkualitas rendah. Sepertinya kita harus lebih berhati-hati di masa depan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tahu bahwa Su Kuming hanya berusaha pamer. Li Tang tidak berkata apa-apa. Dia mengeluarkan penawarnya dan meminumnya di depan semua orang. Ketika Luan melihat Li Tang meminum obat penawarnya, alisnya berkerut. Penangkal ini belum diuji. Jika ada masalah, itu akan berdampak buruk. Namun, Li Tang meminum obat penawarnya di depan semua orang untuk mencegah hal seperti itu terjadi. Jika terjadi sesuatu, Su Kuming tidak akan bisa melarikan diri. Namun, kenyataan membuktikan bahwa Su Kuming tidak melakukan apapun. Saat penawarnya memasuki tubuhnya, dengan cepat ia memasuki lautan kesadarannya. Itu melarutkan racun di lautan kesadarannya dan mengubahnya menjadi energi yang tidak berbahaya. Energi ini mengalir dari lautan kesadaran ke dalam tubuh dan menyebar bersama racun di tubuhnya. Semua orang menunggu dengan tenang. Dalam waktu kurang dari 15 menit, Li Tang merasakan racun di tubuhnya telah hilang sepenuhnya. Tidak ada masalah. Bagaimana itu? Aku, Su Kuming, selalu menepati janjiku. Su Kuming berkata dengan acuh-ta'acuh. Ketika Li Tang mendengar ini, dia memandang Su Kuming dan mendengus dingin. Dia tidak mengatakan apapun. Su Kuming tidak keberatan dengan sikap Li Tang. Dia menoleh ke arah Luan dan melanjutkan, ketua aliansi Lu adalah orang yang sangat sopan. Kamu tidak akan menarik kembali kata-katamu, kan? Tentu saja tidak. Luan berkata, karena tidak ada masalah dengan penawarnya, kompetisi dapat dimulai kapan saja. Mudah. Su Kuming segera berkata, kalau begitu, ketua aliansi Lu, silakan ikuti saya. Setelah mengatakan ini, Su Kuming langsung membuka rangkaian transmisi. Ketika semua orang melihat Su Kuming hendak pergi bersama Luan, mereka semua mengerutkan kening. Li Tang segera melangkah maju dan berkata, aku ingin pergi juga. Itu benar. Tiga kepala sekte di Kam yang sama segera berkata, kami khawatir. Ketika Su Kuming melihat ini, dia mencibir dan berkata, karena kamu khawatir, maka berkumpullah. Jika ada orang di sini yang ingin melihatnya, kamu boleh datang. Setelah mengatakan ini, Su Kuming langsung masuk ke barisan transmisi dan menghilang dari lantai paling atas. Luan secara alami tidak ragu-ragu dan segera berjalan menuju barisan transmisi. Liu Yi dan Yangmu sama-sama ingin mengikuti, tapi mereka dihentikan oleh Luan. Kalau tidak, jika sesuatu benar-benar terjadi, kedua gadis itu akan menderita. Setelah Luan masuk, keempat kepala sekte di Kam yang sama mengikuti. Sebagian besar orang dari berbagai sekte juga masuk, termasuk Wang Yang Cheng, Huang Ding, dan Mo Che. Segera, jumlah orang di lantai atas berkurang menjadi kurang dari setengah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Di lahan basah yang luas di delapan benua kuno. Susunan transmisi muncul di langit. Ketika orang-orang dari berbagai sekte keluar dan tiba di tempat ini, alis mereka langsung berkerut. Tempat ini dipenuhi gas beracun yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Bahkan guru surgawi tingkat sembilan ini dapat merasakan efek dari gas beracun tersebut. Meskipun efek ini mungkin tidak berpengaruh apapun pada mereka, semua master surgawi tingkat sembilan segera melepaskan lapisan energi di sekeliling mereka untuk melindungi diri mereka sendiri sebagai tindakan pencegahan. Bahkan guru surgawi tingkat sembilan pun bisa terpengaruh, apalagi guru surgawi tingkat delapan. Satu-satunya guru surgawi tingkat delapan yang hadir adalah Luan. Gas beracun yang kuat segera menyelimuti tubuhnya, mencoba menyerang tubuhnya melalui permukaan. Racun berbeda dari semua kekuatan lainnya. Itu seperti kekuatan yang bisa digunakan secara oportunis. Kemampuan menyerang dan kekuatan sendiri tidak bisa proporsional sama sekali. Oleh karena itu, Luan segera menutupi tubuhnya dengan lapisan tipis kiabadi. Melihat munculnya energi abadi, tatapan sukeming berubah dingin, tapi dengan cepat kembali normal. Dia melihat ke arah guru surgawi tingkat sembilan dan berkata, di mana tempat ini? Saya yakin banyak dari Anda yang sangat jelas tentang tempat ini. Banyak orang mengerutkan kening. Mereka memang tahu di mana tempat ini berada. Tempat ini lebih penting daripada lahan basah tempat Sekte Guangyu dan Sekte Api Karma bertempur. Itu disebut lahan basah yang menghentikan kehidupan. Lahan basah ini tidak luas, namun kekuatan racunnya jauh lebih besar daripada wilayah Sekte Guangyu manapun. Tempat ini bahkan tidak membutuhkan guru surgawi tingkat delapan untuk menjaganya. Karena jika terlalu banyak waktu berlalu, bahkan guru surgawi tingkat delapan pun akan terpengaruh. Tidak ada yang mau menyerbu tempat ini. Selain Sekte Guangyu, semua orang memperlakukan tempat ini sebagai tanah terlarang. Dan di tanah terlarang ini, tempat paling berbahaya terletak di tengah, lahan basah yang menghentikan kehidupan. Lahan basah yang menghentikan kehidupan berada kurang dari 400 meter di depan semua orang. Lahan basah yang luas terlihat sepenuhnya oleh semua orang di udara. Lahan basah ini memiliki diameter 200 mil. Tentu saja, ini tidak seberapa bagi guru surgawi tingkat delapan. Serangan kekuatan penuh seorang guru surgawi tingkat delapan dapat mencapai jarak 100 mil, belum lagi seorang guru surgawi tingkat sembilan. Namun masalahnya, lahan basah yang menghentikan kehidupan bukanlah lahan basah biasa. Dunia luar tidak tahu banyak tentang lahan basah yang menghentikan kehidupan. Namun menurut informasi dari Sekte Guangyu, konon tempat terdalamnya adalah 40 ribu meter. Meskipun tidak ada binatang aneh di lahan basah yang menghentikan kehidupan, ada beberapa tanaman hidup. Tapi mengenai siapa mereka, selain Sekte Guangyu, tidak ada yang tahu. Namun hal yang paling fatal adalah rawa penghenti kehidupan itu sendiri memiliki racun yang sangat kuat. Faktanya, sebagian besar racun yang dimiliki oleh Sekte Guangyu yang efektif melawan guru surgawi tingkat sembilan dimurnikan dari rawa penghenti kehidupan. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya racun di rawa itu. Bahkan jika itu tidak dimurnikan, itu masih merupakan ancaman fatal bagi guru surgawi tingkat delapan. Merasakan racun di sekitarnya dan melihat lahan basah di depan, ekspresi luuan berangsur-angsur berubah serius. Kenyataannya, dia punya alasan lain untuk datang ke sini. Artinya, dia ingin mengetahui atribut inti dari racun Sekte Guangyu. Dengan cara ini, jika mereka ingin memulai perang lagi, mereka dapat menyiapkan penawarnya terlebih dahulu. Sekte Master Su, seseorang bertanya, di mana orang yang bersaing dengan luuan dari Sekte Guangyu. Tentu saja dia sudah menunggu di sini. Su keming terkekeh. Setelah itu, dia berteriak ke arah lahan basah di depannya, keluar. Bang! Seketika, permukaan lahan basah meledak dan mengeluarkan suara yang keras. Bersamaan dengan itu, sesosok tubuh keluar dari dalam, terbang menuju semua orang. Ketika semua orang melihat orang ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. 2.396 Semua orang menatap orang ini, tatapan mereka terfokus. Alasannya sangat sederhana. Ada banyak pola dan tanda yang sangat rumit di kulitnya yang terlihat di luar pakaiannya. Ini jelas bukan lukisan atau tato biasa. Sebaliknya, itu adalah formasi kecil yang benar-benar mengandung energi yang kuat dan istimewa. Di antara para guru surgawi, hanya ada sedikit orang yang akan memodifikasi tubuh mereka sendiri, seperti memasang susunan senjata atau menanamkan kekuatan eksternal. Namun, orang-orang seperti itu sangat langka sehingga orang mungkin tidak akan melihatnya seumur hidup. Alasannya sederhana. Hal ini dengan mudah akan menimbulkan efek negatif pada tubuh seseorang. Hal ini tidak hanya akan sangat mempengaruhi kemampuan kultivasi seseorang, tetapi juga akan sangat mengurangi umur seseorang. Luan pernah melihat orang seperti itu sebelumnya. Itu adalah orang yang dia bantu temukan oleh pangeran Ki. Orang ini telah memodifikasi tubuhnya sendiri untuk menyimpan energi dalam jumlah besar untuk membalas dendam, dan umurnya telah berkurang drastis. Hanya mereka yang terburu-buru untuk mendapatkan kekuatan dalam waktu singkat atau mereka yang percaya bahwa mereka tidak dapat lagi meningkatkan kekuatannya yang akan melakukan hal seperti itu. Jelas sekali bahwa orang di depannya ini adalah salah satu dari mereka. Namun, pola pada tubuh orang ini jelas lebih rumit dibandingkan dengan orang yang pernah diatemui sebelumnya. Mereka juga lebih tertib. Jelas sekali bahwa mereka berada pada level yang sama sekali berbeda. Aura orang ini berada di puncak kelas delapan. Ditambah dengan kekuatan yang tidak diketahui ini, Luan merasakan banyak tekanan. Terlebih lagi, ini adalah kandang lawan. Luan memandangi rawa di depannya. Orang ini telah menyerang dengan kecepatan dan kekuatan yang tinggi, tapi yang mengejutkan adalah dia tidak menimbulkan banyak keributan. Bahkan riaknya pun tidak terlihat jelas. Artinya, beban rawa tersebut jauh lebih berat dari yang diperkirakan. Jelas tidak sesederhana rawa biasa. Master Sekte, orang ini langsung berteriak. Suaranya sangat kuat, dan tidak banyak perasaan jahat yang muncul karena penggunaan racun. Su Kuming sedikit mengangguk. Dia memandang semua orang dan berkata, ini adalah orang yang dikirim oleh Sekte Guang Yukami. Dia hanyalah penatua biasa, bahkan bukan penatua inti. Bahkan cuian dari Sekte Ilahi Yin yang bukanlah tandingan Master Aliansi Lu. Saya tidak berpikir Aliansi Master Lu akan menolaknya kali ini, bukan? Mendengar kata-kata Su Kuming, semua orang semakin mengernyit. Meskipun tetua inti jauh lebih kuat daripada tetua biasa, orang ini jelas memiliki banyak trik di lengan bajunya. Dia jelas tidak sesederhana itu. Saya Wan He. Penatua ini menangkupkan tangannya ke arah Luan dan berkata dengan suara yang jelas, saya telah lama mendengar tentang ketenaran Aliansi Master Lu. Saya ingin tahu apakah itu tidak pantas. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir mengerutkan kening. Setelah begitu banyak hal terjadi, tidak ada lagi yang meragukan kekuatan Luan di alam yang sama. Mungkinkah tetua ini bahkan tidak pergi ke perjamuan Sekte di awal tahun? Memang benar demikian, Wan He tidak menghadiri perjamuan besar Sekte. Semua rumor tentang Luan hanyalah desas-desus. Alasan mengapa dia tidak pergi sangatlah sederhana. Dia tidak meninggalkan tempat ini selama beberapa dekade. Baginya, tempat ini adalah surganya. Luan tidak marah, dia juga tidak mengatakan apapun kepada yang lebih tua. Dia memandang Su Kuming dan bertanya, bagaimana kita bersaing? Itu mudah. Su Kuming segera berkata, di dalam rawa ini, terdapat kekayaan alam khusus yang dikenal sebagai buah kebencian. Buah kebencian, ini tidak besar, panjangnya hanya sekitar 4 inci. Seluruh tubuhnya memancarkan warna hijau tua yang redup. Lampu, kalian berdua akan masuk dari tepi selatan. Siapapun yang pertama kali mengumpulkan 10 buah kebencian dan pergi dari tepi utara rawa akan dianggap sebagai pemenang. Mendengar ini, banyak guru surgawi tingkat 9 yang bingung. Chen Kuang bertanya, dia sudah berada di sini sepanjang tahun. Bagaimana jika cincinnya sudah memiliki buah kebencian? Semua orang mengangguk sedikit. Hal ini memang bukan suatu kekhawatiran yang kecil. Su Keming tersenyum dingin dan berkata, apakah kamu melihat apakah dia memiliki cincin interspatial? Semua orang sedikit terkejut. Mereka memandang Wan He dan menyadari bahwa memang tidak ada cincin interspatial di tangannya. Master surgawi tingkat 9 ini dapat dengan mudah merasakan seluruh tubuh Wan He, termasuk isi perutnya. Memang tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi. Su Keming mengeluarkan sebuah cincin dan berkata, tidak ada apapun di dalam cincin ini. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat membukanya dan melihatnya. Tidak ada yang mengulurkan tangan. Mereka di sini hanya untuk menonton pertunjukan. Mereka tidak perlu merendahkan diri untuk memeriksa hal seperti ini. Melihat tidak ada yang menjawab, Su Keming langsung menyerahkan cincin interspatial kepada Wan He. Semuanya telah dijelaskan, dan kompetisi akan segera dimulai. Wan He bergerak ke bawah dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia mencapai tepi rawa penghenti kehidupan. Kecepatan ini membuat mata Lu An menyipit. Hanya berdasarkan kecepatan ini, dia sudah berada di level tetua inti. Saat Lu An hendak bergerak ke bawah, Su Keming tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan dingin, Tuan Aliansi Lu. Sosok Lu An berhenti. Dia berhenti dan menoleh untuk melihat Su Keming. Banyak sekali orang di sini. Aku akan mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan dulu. Kalau tidak, jika sesuatu yang menyedihkan terjadi, itu salahku. Su Keming berkata dengan dingin di depan semua orang, Pertama, rawa penghenti kehidupan ini sangat berbahaya. Sedikit kecerobohan akan mengorbankan nyawamu. Jika Aliansi Master Lu kehilangan nyawanya di sini, jangan salahkan saya. Aliansi Master Lu menyetujui kompetisi ini. Saya tidak memaksanya. Semua orang mengerutkan kening. Mata Lu An menjadi lebih dalam. Dia berkata dengan acuh tak acuh, apalagi. Di rawa penghenti kehidupan ini, kalian berdua bisa bertarung satu sama lain. Su Keming berkata dengan dingin, Pemenangnya adalah orang yang mengumpulkan buah kebencian terlebih dahulu dan keluar dari utara. Dalam prosesnya, kalian dapat saling merebut. Kalian bahkan dapat saling membunuh. Ini adalah kompetisi tanpa aturan apapun. Untuk menang, Anda dapat menggunakan cara apapun. Tidak ada peraturan. Gunakan cara apapun. Semua orang semakin mengerutkan kening saat mereka menatap Su Keming. Namun, Su Keming tidak peduli. Ia berkata, Jika terjadi sesuatu pada Master Aliansi Lu, atau bahkan jika kau dibunuh oleh orang-orangku, kuharap Master Aliansi Lu akan meninggalkan kata-kata terakhirnya. Jangan biarkan siapapun melanjutkan masalah ini ke Sekte Guang Yuku. Mendengar kata-kata Su Keming, mata Lu An menjadi semakin gelap. Dia berkata, Baiklah, semuanya akan seperti yang kamu katakan. Aliansi Master Lu memang berterus terang. Su Keming tersenyum dingin dan berkata, Semua orang di sini bisa bersaksi untukku. Aliansi Master Lu, tolong. Lu An tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada Su Keming. Ia segera menuju ke tepi rawa. Segera, dia sampai di sisi lain rawa. Dia berada sekitar 3 km jauhnya dari Wan He. Lu An tidak gegabuh. Segala sesuatu di rawa ini tidak dia ketahui. Dia harus terbiasa dengan rawa sebelum dia bisa menghadapi penatua ini. 3 km jauhnya, mata Wan He tampak dipenuhi racun hijau saat dia menatap Lu An dengan dingin. Lu An secara alami merasakan tatapan ini. Namun, dia tidak melihat ke pihak lain karena dia hanya peduli pada rawa. Fuyu telah mengatakan untuk tidak menganggap serius orang-orang Sekte itu. Bagi Lu An, Wan He tidak terkecuali. Setelah dua tarikan napas, Wan He segera bergerak. Dia bergegas ke tepi rawa dan langsung menyerbu ke dalamnya. Bang! Sama seperti sebelumnya, rawa tidak menimbulkan banyak riak, apalagi cipratan air. Melihat Wan He sudah masuk, Lu An segera bergerak dan melompat ke rawa. Semua orang di langit kaget saat melihat pemandangan ini. Bahkan sebagian besar dari mereka belum memasuki rawa penghenti kematian. Situasi ketika mereka memasuki rawa dapat menentukan hasilnya. Bang! Di bawah pengawasan semua orang, tubuh Lu An tenggelam ke dalam rawa. Hisap dan tekanan Saat Lu An memasuki rawa, dia merasakan kekuatan hisap yang sangat besar di permukaan rawa. Kekuatan hisap ini menarik tubuhnya ke bawah segera setelah dia bersentuhan dengan rawa. Lebih penting lagi, permukaan rawa itu sangat tebal. Lu An tidak ingin masuk terlalu dalam, tapi dia terpaksa tenggelam di bawah daya hisap yang kuat. Tekanan rawa juga sangat kuat. Itu secara langsung menekan kekuatan guru surgawi tingkat 8 ke tingkat guru surgawi tingkat 6. Lu An tidak ingin tenggelam begitu cepat. Dia, yang tidak lagi menyembunyikan garis keturunannya di depan sekte tersebut, segera melepaskan kekuatannya. Cahaya dingin melintas di sekujur tubuhnya, dan lapisan S tipis setebal 3 meter dan lebar 300 meter muncul di permukaan rawa. Bang! Lu An, yang berada di dalam lapisan S, langsung gemetar. Kecepatannya turun hingga hampir terhenti. Namun, kekuatan rawa itu sangat kuat. Itu cukup untuk menekan kekuatan Lu An satu tingkat, dan itu juga menyebabkan lapisan S mulai retak. Permukaan rawa berada dalam kondisi tidak stabil. Meski tidak bisa langsung menyebabkan lapisan S meledak, namun secara perlahan bisa menyebabkan lapisan S retak. Namun, efek lapisan S sudah cukup bagi Lu An. 2.398 Bang! Akhirnya, lapisan S besar itu meledak di bawah tekanan konstan, pecah menjadi beberapa bagian besar dan tersedot ke bawah oleh permukaan. Lu An awalnya ada di salah satu bagian. Dia yang berada di lapisan S tidak akan bersentuhan dengan rawa di sini. Namun, Lu An tidak melakukannya. Sebaliknya, dia membuka celah dan membiarkan sebagian rawa muncul di depannya. Lu An mengulurkan telapak tangannya dan segera menyentuh permukaan rawa. Namun, dia sangat berhati-hati. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan Ki Abadi untuk memastikan keselamatannya. Bang! Setelah menyentuhnya, Ki Abadi dan racun di rawa segera terjalin di telapak tangannya. Racun ini sama sekali tidak mempengaruhi tubuh Lu An, tetapi konsumsi Ki Abadi tidak dapat diabaikan. Namun, setelah menyentuhnya, Lu An membenarkan fakta lain. Setelah kekuatannya habis, akan sangat sulit menyerap energi dari sini untuk mengisinya kembali. Meskipun rawa ini memiliki energi yang sangat besar, semuanya beracun. Jika dia menyaringnya dengan Ki Abadi, tidak akan ada yang tersisa. Jika dia tidak menyaringnya dengan Ki Abadi dan langsung menyerapnya, itu mungkin akan menimbulkan dampak besar pada tubuhnya. Tanpa perbekalan, jarak 200 mil, dengan kekuatan guru surgawi tingkat 6, bisa dikatakan sederhana, namun bisa juga dikatakan sangat sulit. Semuanya bergantung pada lingkungan di dalam rawa. Bang! Tiba-tiba, Lu An, yang berada di dalam balok es besar, gemetar. Kecepatan tenggelamnya berkurang secara signifikan, dan hisapannya menghilang. Cahaya yang dipancarkan Ki Abadi Lu An segera menerangi sekeliling, dan dia tidak sepenuhnya terjebak di permukaan balok es seperti sebelumnya. Yang masuk ke matanya adalah gelombang air. Pada rawa maut, permukaan rawa sangat tebal, seolah-olah padat dan memiliki daya isap yang kuat. Di bawah permukaan ada lapisan air. Namun, lapisan air ini juga jauh lebih kental dari air biasa, namun jauh lebih ringan dari permukaan. Hal ini terlihat dari penekanan kekuatan. Kekuatan dan jangkauan Lu An di rawa ini sudah berada pada skala guru surgawi tingkat 7. Pemulihan kekuatannya membuat Lu An percaya diri. Di bawah penerangan Ki Abadi, lingkungan sekitarnya sudah dapat dilihat dalam jarak 500 kaki. Namun, Lu An tidak melepaskan cahayanya sejauh ini. Dia hanya memusatkannya dalam jarak 300 kaki. Sebelum dia mengetahui apa yang ada di rawa tersebut, dia tidak ingin menimbulkan masalah. Dalam jarak seribu kaki, airnya berwarna hijau tua, dan banyak benda mengambang di air. Makhluk-makhluk ini tidak terlihat seperti binatang aneh, juga tidak terlihat seperti tumbuhan hidup. Mereka lebih terlihat seperti sampah yang dibuang. Mengenai siapa mereka, Lu An tidak tahu. Lu An sekali lagi membuka celah di balok es, membiarkan air dari luar mengalir ke telapak tangannya. Saat telapak tangannya bersentuhan dengan balok es, mata Lu An menyipit. Racun ini bahkan lebih kuat dari lapisan permukaan. Tingkat konsumsi Ki Abadi lebih jelas daripada yang terlihat di permukaan. Untungnya, Lu An memiliki deep ice. Dia bisa bersembunyi di dalam es dan maju tanpa keluar. Air sama sekali tidak bisa menembus deep ice. Sebaliknya, udara dingin yang dikeluarkan oleh deep ice terus membekukan segala sesuatu yang dilaluinya. Setelah mengamati bahwa tidak terlalu banyak bahaya di sekitar 300 meter, Lu An tidak ragu-ragu lagi. Dia segera meningkatkan jangkauan iluminasi cahaya dan jangkauan persepsinya hingga maksimal. Segera, sekitar 3.000 kaki di sekitarnya diterangi oleh cahaya Ki Abadi. Persepsinya juga mendekati 5.000 kaki. Ini adalah kompetisi kecepatan dengan lawannya. Dia harus mulai mencari apa yang disebut buah kebencian. Namun, Bang. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba bergegas dari kiri, dan dengan cepat memasuki persepsi Lu An. Itu adalah Wan He. Mata Lu An menyipit, dan dia segera menoleh untuk melihat ke arah Wan He. Lu An tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada siapapun dari sekte Guang Yu. Su Keming pernah berkata bahwa dia akan melakukan apa saja. Dia bisa membunuh Wan He dan kemudian perlahan-lahan mengumpulkan buah kebencian. Dia tahu bahwa lawannya mungkin berpikiran sama. Dia juga ingin tahu apa keuntungan yang dimiliki Wan He di rawa ini. Namun, Lu An mengerutkan kening. Dia menyadari bahwa Wan He tidak memiliki pertahanan apapun di sekelilingnya. Seluruh tubuhnya bersentuhan langsung dengan air beracun, dan dia tidak terpengaruh sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Namun, Wan He mampu beradaptasi dengan racun tersebut, jadi itu bukanlah ancaman bagi Lu An. Saat Lu An hendak menyerang Wan He, sesuatu yang aneh terjadi. Wan He tiba-tiba berhenti sekitar 3.000 kaki dari Lu An. Di saat yang sama, dia meraung dan membanting telapak tangannya ke udara. Segera, kepala naga besar muncul di sekelilingnya. Tingginya hampir 300 meter, dan ia melesat menuju balok es tempat Lu An berada. Mata Lu An menyipit. Dia tidak menyangka kepala naga itu bisa memecahkan kebekuannya. Kepala naga itu melesat keluar dan membuka mulutnya yang berdarah untuk menelan balok es tempat Lu An berada. Ia memang tidak mampu memecahkan balok es tersebut. Namun, jurus Wan He bukan sekadar kepala naga. Itu adalah Megalosaurus lengkap yang panjangnya hampir 3.000 kaki. Ketika Megalosaurus menyadari bahwa ia tidak dapat memecahkan balok es, ia segera menyelam lebih dalam kerawa. Melihat ini, Lu An langsung mengerutkan kening. Meskipun dia tidak melakukan kontak apapun dengan dunia luar, dia menemukan bahwa tekanan air semakin mempengaruhi Megalosaurus. Bahkan permukaan Megalosaurus pun dengan cepat runtuh. Dia tidak tahu apa yang ada di bawah. Lu An tidak mau tenggelam, jadi dia segera membanting telapak tangannya ke atas. Dalam sekejap, es yang tak terhitung jumlahnya meledak dan langsung menembus tubuh Megalosaurus. Lu An dengan cepat bangkit melewati celah di antara es. Suara mendesing. Lu An dengan cepat kembali ke ketinggian sebelumnya, yaitu di bawah permukaan rawa. Wan He, yang berada di atas, secara alami melihat Lu An bergegas kembali. Dia melakukan hal yang sama dan menggunakan Megalosaurus lagi untuk menekan tubuh Lu An. Kepala naga guntur yang kuat, Wan He ini tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatannya sama sekali. Itu menekan tubuh Lu An. Mata Lu An sedikit dingin. Kali ini, dia tidak akan membiarkan Wan He menekan tubuhnya. Sebaliknya, dia langsung meledak dengan kecepatan dan bergegas menuju Wan He. Lu An ditekan menjadi guru surgawi tingkat 7. Dengan empat jenis roda takdir yang sangat kuat yang meningkatkan kekuatan fisiknya dan dukungan tulang naga kekaisaran, kekuatannya kini hampir setara dengan Wan He. Namun, jangkauan dan kecepatan Megalosaurus jelas lebih cepat. Menghadapi serangan seperti itu, Lu An langsung membanting telapak tangannya. Dalam sekejap, terdengar auman naga. Mengaum. Raungan naga terdengar di rawa. Cahaya merah menyilaukan langsung menembus rawa, menerangi lebih dari 3.000 kaki. Ini adalah api merah murni Megalosaurus. Hanya dari penampilan dan auranya, itu benar-benar menghancurkan Megalosaurus. Teknik api naga, keterampilan surgawi level 7 yang telah dipelajari Lu An sejak lama. Sekarang kekuatannya ditekan ke level 7, keterampilan surgawi level 7 adalah pilihan terbaik. Dengan dukungan imperial Dragonborn, setelah api suci Megalosaurus muncul, aura Megalosaurus langsung melemah, seolah tiba-tiba layu. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh sang pengontrol, Wan He. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ledakan. Kepala naga itu terjalin, langsung mengeluarkan suara yang menakutkan. Bahkan cairan di rawa pun bergetar hebat. Di bawah panas dan kekuatan api-api suci Megalosaurus, Megalosaurus segera mengeluarkan teriakan yang memekatkan telinga. Wu. Megalosaurus melolong. Jelas sekali, itu bukan tandingan api suci Megalosaurus. Keputusan Wan He sangat menentukan. Ketika dia melihat kekuatannya tidak sebanding dengan lawannya, dia segera mendorong Megalosaurus ke depan dengan seluruh kekuatannya dan berbalik untuk berlari. Gemuruh. Setelah api suci Megalosaurus menelan Megalosaurus sepenuhnya, ia masih mempertahankan sebagian besar kekuatannya dan melayang di rawa bersama Luan. Wan He berlari sangat cepat. Saat ini, dia telah menghilang sepenuhnya. Bahkan jika Luan ingin menemukannya, itu akan sangat sulit. Mempertahankan api suci Megalosaurus juga membutuhkan banyak energi, jadi Luan memilih untuk membubarkannya. Dia dikelilingi oleh Ki Abadi. Menggunakan lapisan es dan teknik api naga barusan telah menghabiskan banyak Ki Abadinya, sekitar 10%. Namun, dia yakin Wan He pasti menggunakan lebih banyak lagi, bahkan mungkin 20%. Mungkinkah lawan ini idiot? Luan tidak berpikir demikian, karena menurutnya Su Kaming bukanlah seorang idiot. Tapi jika lawannya bukan idiot, kenapa dia melakukan ini? Luan mengangkat es di sekelilingnya lagi, membungkus dirinya di dalamnya untuk perlindungan. Dia berdiri di tempat dan berpikir sejenak, memikirkan beberapa kemungkinan. Namun kemungkinan tersebut tidak didukung oleh bukti apapun. Luan tidak terlalu memikirkannya, tapi segera berangkat menuju utara. Buah kebencian. Tidak peduli apa, dia harus menemukan buah kebencian terlebih dahulu. 2.399 Suara mendesing. Sosok Luan bergerak maju di rawa. Tubuhnya diselimuti bola es dengan diameter 1 Zhang. Hanya dengan ketebalan lebih dari 1 Zhang es tersebut tidak dapat dihancurkan oleh tekanan rawa. Sekalipun hancur, retakannya akan muncul sangat lambat, dan Luan dapat mengisinya hampir tanpa menghabiskan energi apapun. Jika ketebalannya kurang dari 1 Zhang, kecepatan kehancuran akan menjadi semakin cepat. Jika Luan memilih untuk menutupi dirinya dengan lapisan es tipis, dia akan langsung dihancurkan oleh rawa di sekitarnya. Saat cahaya bersinar dan persepsinya menyebar, Luan tiba di depan satu demi satu benda, meskipun itu adalah sampah yang dia pikir telah ditinggalkan. Ternyata barang-barang tersebut memang bungkusan dan botol yang ditinggalkan, dan tidak ada apa-apa di dalamnya. Setelah bergerak maju sekitar 2 Zhang, Luan tidak tahu berapa banyak hal yang telah dia lihat sepanjang jalan, tapi dia masih tidak menemukan apapun yang bisa menjadi buah kebencian. Hal ini membuat Luan sangat bingung. Mungkinkah buah kebencian sangat langka di rawa ini, atau apakah dia menuju ke arah yang salah? Pencarian Luan dipertahankan dalam jarak 3 Zhang di bawah permukaan. Mungkinkah dia harus masuk lebih dalam, atau bahkan ke dasar rawa? Luan tidak sedang terburu-buru. Sebaliknya, dia bergerak maju 5 Zhang lagi. Setelah masih belum menemukan apapun, akhirnya dia memutuskan untuk turun. Melihat ke bawah, Luan segera bergerak maju, dan kedalamannya terus bertambah. 3 Zhang, 2 Zhang. Suara mendesing. Dengan sangat cepat, Luan sampai di kedalaman 3 Zhang. Pada kedalaman ini, Luan sudah merasakan tekanan yang sangat besar, dan bahkan gerakan sederhananya pun sangat terpengaruh. Persepsinya semakin terkompresi. Sekarang, Luan hanya dapat merasakan jarak sekitar 2 Zhang. Faktanya, bahkan pada kedalaman 3 Zhang, Luan masih belum menyentuh rawa tersebut. Namun, bahkan Luan tidak berani terus tenggelam. Dia ingat Sukeming pernah mengatakan bahwa ada tanaman hidup di rawa, dan dia tidak ingin menemukannya terlalu dini. Dalam situasi di mana persepsi dan penglihatannya terbatas, Luan hanya bisa bergerak lebih sering untuk mencari. Selama proses ini, dia sangat lambat dan berhati-hati. Faktanya, dia sangat berhati-hati sejak memasuki rawa penghenti kematian. Sukeming jelas ingin dia mati, yang berarti memang ada sesuatu di rawa yang bisa membunuhnya. Suara mendesing. Sesuatu memasuki persepsi Luan. Saat Luan bergerak maju, benda ini juga mengikuti aliran air menuju Luan. Hal ini sangat umum, dan Luan pada awalnya tidak terlalu memperhatikannya. Tetapi ketika jarak antara mereka kurang dari 100 Zhang, mata Luan tiba-tiba menjadi dingin, dan dia berbalik untuk melihat ke arah benda ini. Kecepatan Luan pada awalnya tidak cepat, jadi dia menyisakan banyak ruang untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia segera mengubah arah dan bergerak ke kiri untuk memperlebar jarak di antara mereka. Tepat pada saat ini, terjadi perubahan mendadak. Benda ini akhirnya menampakkan wujud aslinya. Awalnya mengambang dan melonjak seperti sekantong sampah, tapi tiba-tiba berputar dengan cepat, dan dalam proses pemintalan, pita panjang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke segala arah. Hal ini terutama berlaku pada arahan Luan. Pita panjang ini dihubungkan dengan benda ini, dan sebenarnya panjangnya lebih dari seribu kaki. Kecepatan mereka maju bahkan lebih cepat daripada kecepatan mundur Luan. Ketika jarak antara mereka sekitar 1.500 kaki, mereka menyusul Luan. Suara mendesing. Lebar tiap pita panjangnya lebih dari dua kaki, melebihi diameter bola es. Pita panjang yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti bola es, seolah ingin membungkus bola es sepenuhnya. Peng! Kesuksesan! Pita panjang itu benar-benar menangkap bola es tersebut. Setelah itu, pita panjang yang tak terhitung jumlahnya melilit bola es. Pita itu tebalnya tiga lapis dan tebalnya tiga lapis. Pita panjang benda ini telah melilit bola es, dan terletak di kedua ujung bola es. Kekuatan pita panjang ini sangat besar, dan selain tekanan rawa yang sangat besar, hal itu juga menyebabkan munculnya retakan pada bola es, dari lapisan luar hingga lapisan dalam, yang berada tepat di depan Luan. Peng! Luan melihat celah ini, tapi ekspresinya sangat tenang, tanpa ada niat untuk memperbaikinya. Setelah beberapa saat, ledakan. Lampu merah menembus seluruh pita panjang, meledak dengan suara yang memekatkan telinga. Api langsung menembus seluruh pita panjang, membakar pita panjang di dalam rawa. Segera, rasa sakit yang tajam menyebar ke seluruh tubuh makhluk ini. Dua ratus kaki jauhnya, benda ini segera mengeluarkan jeritan yang sangat memekatkan telinga. Ceritan ini sepertinya telah melampaui batas pendengaran, menyebabkan lautan kesadaran Luan terasa tidak nyaman. Kecepatan penyebaran api sangat cepat, mengikuti pita sepanjang dua ratus kaki, dengan cepat menyapu ke arah benda yang jauh. Benda ini tentu saja tidak bodoh, bagaimana mungkin ia tidak menyadari kekuatan apinya. Ia segera meninggalkan bentengnya untuk menyelamatkan raja, dan mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungannya dengan pita depan. Peng! Dalam sekejap, pita panjang itu terlepas dari benda itu, mengeluarkan suara keras. Pada saat ini, seluruh tubuh benda ini hanya memiliki pita kurang dari enam ratus kaki, jauh lebih lemah dari sebelumnya. Pita panjang itu hancur, pecah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan terbakar di rawa. Makhluk ini jelas tidak ingin berurusan dengan Luan lagi, ia segera berbalik dan melarikan diri. Sosok kecilnya sangat cepat, dengan cepat terbang keluar dari jangkauan persepsi Luan. Jika dia ingin mengejar, dia hanya bisa mengejar dengan kecepatan penuh. Luan tidak melakukan itu, selama makhluk ini tidak berani mendekatinya, dia sudah berhasil. Dia datang ke sini bukan untuk berlatih, tapi untuk berkompetisi. Luan terus mencari ke berbagai arah. Agar tidak menemukan buah kebencian di arahnya, dia bahkan mengubah arah untuk mencari secara horizontal, namun tetap tidak ada tanda-tanda buah kebencian. Menurut Su Kuming, dendam buah akan memancarkan cahaya hijau tua, tapi selain cahaya putih yang dipancarkannya, tidak ada cahaya lain. Mungkinkah di tengah rawa, atau di dasar rawa, atau jumlah buah kebencian sangat sedikit? Setelah memikirkannya, Luan akhirnya mengambil keputusan dan bersiap untuk mencari ke arah yang lebih dalam. Luan, yang berada di dalam bola es, mulai tenggelam, bergerak menuju dasar. Saat dia bergerak maju, bola es di sekitar Luan menjadi semakin tebal, jika tidak, akan sulit menahan tekanan rawa di luar. Akhirnya, setelah menyelam sekitar enam ratus kaki, dia berhasil mencapai dasar. Peng! Bola es itu dengan lembut mendarat di tanah, menyebabkan sedikit riak di pasir. Cahaya kiabadi menerangi sekeliling. Luan melihat pemandangan di sekitarnya, dan matanya sedikit menyipit. Tempat ini, sangat berantakan. Tanah di bagian bawah dipenuhi dengan sampah-sampah yang terbengkalai, seperti kotak dan tong logam tua, tungku dan tungkupil yang rusak, serta segala jenis logam dan bongkahan besar tanah keras. Bahkan ada banyak tempat di mana sampah-sampah ini menumpuk, dan sangat sedikit tempat yang tanah aslinya terlihat. Dalam pandangan Luan, tempat ini tidak ada bedanya dengan tempat pembuangan sampah. Mungkinkah Sekte Guangyu menggunakan tempat ini sebagai tempat mengumpulkan sampah? Namun hal ini sangat tidak realistis. Ini jelas merupakan wilayah sumber daya Sekte Guangyu, bagaimana mereka bisa memperlakukannya dengan sembrono. Ada sesuatu yang mencurigakan. Bola es yang menyelimuti Luan memiliki diameter enam kaki dan berada sekitar lima kaki di atas tanah. Luan merasakan reruntuhan itu, dan dia merasa kemungkinan buah kebencian terkubur di bawah reruntuhan itu tidak besar, dan dia masih tidak melihat lampu hijau tua. Tapi untuk berjaga-jaga, Luan tetap memutuskan untuk mencari. Ia melihat bola es itu segera menjulur keluar, membentuk dua lengan es yang tidak besar dan tidak kecil. Mereka mendorong sampah di dasar laut ke samping, dan terus-menerus mencari buah kebencian. Gemuruh. Suara yang sangat membosankan terdengar, dan kecepatan Luan tidak cepat. Dia mendorong sampah ke samping sampai dia melihat tanah, tapi dia tetap tidak melihat lampu hijau tua. Setelah mencari di area yang luas, dia akhirnya menyerah. Lagi pula, kemungkinan menemukan buah kebencian terlalu rendah. Luan terus bergerak maju di dasar laut, tapi dia tidak melanjutkan pencarian. Setelah mencari ke segala arah beberapa saat, dia masih tidak menemukan apapun. Dia memutuskan bahwa buah kebencian tidak ada hubungannya dengan kedalamannya, dan kemungkinan besar berada di bagian rawa yang lebih dalam. Ini adalah kompetisi waktu, dan lawannya pasti tahu lebih banyak tentang rawa daripada dirinya, dan juga tahu lokasi buah kebencian. Meski ini hanya kompetisi, dan hasilnya tidak penting, Luan tidak mau kalah. Oleh karena itu, Luan segera bergerak menuju area tengah rawa, dan dengan cepat meningkatkan kecepatannya. Namun, sebelum Luan bisa terbang jauh, seberkas cahaya tiba-tiba muncul, dan langsung menyinari sisi kiri Luan. Mata Luan menjadi dingin, dan segera melihat ke kiri, hanya untuk melihat kekuatan guntur dan kilat menyerangnya, sepenuhnya menghalangi semua rute pelariannya. 2.400 Panah petir yang tak terhitung jumlahnya menghujani Luan seperti bintang jatuh di langit. Setiap anak panah memiliki panjang sekitar 5 kaki dan diameter 2 kaki. Mereka menerobos udara dengan kekuatan yang menakutkan. Bahkan rawa pun terpaksa terpisah oleh tekanan, yang cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya mereka. Tidak ada keraguan bahwa orang yang tiba-tiba menyerangnya adalah Wan He. Meski teknik gerakan Luan brilian, dia kini berada di tengah-tengah bola es. Target sebesar itu, ditambah dengan fakta bahwa dia tidak bisa bergerak gesit seperti tubuhnya, berarti dia tidak bisa menghindari panah petir yang memenuhi langit dan pasti akan terkena. Dipukul berarti bola es itu akan meledak. Bahkan jika Luan tidak terluka, dia akan segera terkena rawa. Dengan frekuensi panah petir ini, Luan tidak bisa segera membentuk bola es untuk memblokirnya lagi. Dengan kata lain, tidak ada cara untuk menghemat energi. Dia hanya bisa menggunakan banyak energi. Untuk memastikan tidak ada yang salah, bola es itu tiba-tiba meledak dengan cahaya dingin yang menyengat, segera membentuk bola es dengan diameter 100 kaki di tanah. Di saat yang sama, panah petir akhirnya sampai di depan bola es dan menghantamnya dengan keras. Gemuruh. Tekanan rawa, ditambah dengan hantaman tajam panah petir, segera menyebabkan permukaan deep ice meledak, pecah menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya yang beterbangan ke segala arah. Tapi panah petir hanya bisa menghasilkan kekuatan sebesar itu. Mereka hanya bisa membuka ketebalan kurang dari 8 kaki. Bahkan jika mereka terus menyerang, ketebalan total es tidak lebih dari 260 kaki. Ini berarti Luan, yang berada di tengah bola es, tidak mengalami kerusakan sama sekali. Namun, di bawah pengaruh panah petir, bola es itu terlempar ke belakang sekitar 200 kaki, yang membuat jarak antara Luan dan Wan He semakin jauh. Tapi Wan He tidak mengejarnya. Dia benar-benar menghilang dari persepsi Luan. Cahayanya hanya bisa menutupi sekitar 200 kaki, dan persepsinya bahkan lebih kecil. Namun, Luan tidak bisa melihat Wan He sama sekali. Hal ini membuatnya bertanya-tanya apakah orang ini telah melarikan diri atau sedang mengamatinya dalam kegelapan. Tetapi jika dia mengamati, mungkinkah persepsi pihak lain di sini lebih kuat daripada persepsinya? Mungkinkah pihak lain bisa melihatnya dari jarak yang tidak bisa dia lihat? Jika itu masalahnya, maka itu merepotkan. Itu setara dengan musuh yang bersembunyi di kegelapan, yang bisa memberinya pukulan fatal kapan saja. Namun, jika pihak lain bertekad untuk tidak keluar, Luan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa lebih berhati-hati. Luan meningkatkan ketinggiannya hingga 3.000 kaki dari permukaan. Pada ketinggian seperti itu, dia akan mampu menghemat banyak energi saat bertarung. Dia terus maju menuju pusat. Seluruh Rawa penghenti kematian hanya berdiameter 200 mil, dan pusatnya hanya 100 mil. Dengan kecepatan seorang guru surgawi tingkat 7, ini bukanlah apa-apa. Dengan sangat cepat, Luan tiba di tengah Rawa. Setelah memperkirakan bahwa dia telah memasuki tengah Rawa, Luan segera mengurangi kecepatannya hingga tidak mempengaruhi teknik gerakannya. Dia terus mencari buah kebencian di Rawa. Setelah mencari kurang dari 10 napas waktu, lampu hijau tua tiba-tiba muncul di depan mereka. Meskipun cahayanya sangat redup dan sangat mirip dengan warna Rawa itu sendiri, Luan sangat yakin bahwa itu adalah cahaya spontan di kejauhan. Namun, Luan tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia perlahan maju menuju cahaya. Segera, cahaya yang dipancarkan dari tubuhnya bersentuhan dengan cahaya hijau tua dan menyelimutinya dalam cahaya yang dipancarkan oleh Ki Abadi. Setelah melihat ini, mata Luan langsung menjadi dingin. Ukurannya 4 inci, dan itu adalah satu buah. Permukaan buahnya halus dan warnanya hijau tua. Bentuknya lebih mirip belahan bumi, dan terlihat berbeda dari buah-buahan lainnya. Saat dia terus mendekatkan jaraknya, Luan berada kurang dari 2.000 kaki dari buah itu. Namun, Luan tidak melanjutkan kemajuannya. Sebaliknya, dia berhenti dan melepaskan pita panjang Ki Abadi dari bola es menuju buah. Namun, saat Ki Abadi berjarak sekitar 300 kaki dari buah tersebut, buah tersebut tiba-tiba menyala. Rawa di sekitarnya segera melonjak, membentuk bila air yang tak terhitung jumlahnya yang mencekik Ki Abadi. Ledakan. Bila air ini terlalu kuat, meskipun Ki Abadi sangat kuat, ia masih dihancurkan oleh bila air ini dan menghilang di Rawa. Melihat ini, mata Luan sedikit menyipit. Dia sekali lagi menyerang buah itu dari jarak jauh. Namun, kali ini, bukan Ki Abadi yang menyerang, melainkan Deep Eyes. Segera, pilar es yang kuat meluncur keluar dan melesat ke arah buah tersebut, langsung meluncur ke jarak 300 kaki. Bila air muncul lagi, tetapi pengaruhnya terhadap pilar es sangat lambat. Pilar es muncul tepat di depan buah kebencian. Bang! Sebatang pohon palem es muncul di depan pilar es dan merai buah yang panjangnya hanya 4 inci. Saat buah itu diambil, bila air di sekitarnya segera menghilang. Udara dingin yang mengerikan menyerang buah kebencian, menyebabkan kerusakan fatal. Segera, semua kehidupan di dalam buah itu lenyap. Luan tidak peduli. Lagipula, Su Kaming berkata bahwa dia ingin mengumpulkan 10 buah kebencian. Dia tidak mengatakan apakah dia menginginkan mereka hidup atau mati. Luan segera ingin mengambil pilar es itu. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Suara mendesing. Kekuatan guntur dan kilat yang mengerikan muncul kembali. Kali ini, kekuatan guntur dan kilat lebih mempesona dari sebelumnya. Terlebih lagi, sasaran serangannya bukanlah bola es tempat Luan berada, melainkan pilar es yang terhubung dengan buah. Kecepatannya terlalu cepat, dan pilar esnya terlalu panjang. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Karena itu, bang! Bagian tengah pilar es meledak. Pilar es itu hanya panjangnya enam kaki, dan itu tidak cukup untuk menahan serangan guntur dan kilat yang begitu kuat. Ketika pilar es meledak, secara alami ia kehilangan kendali atas separuh pilar es lainnya. Luan yang berada di dalam bola es segera menoleh ke kanan, dari arah datangnya guntur dan kilat. Kali ini, Wan He tidak bersembunyi. Dia langsung muncul enam ribu kaki dari Luan. Luan memandang Wan He. Dia tidak marah karena dia diblokir. Selama dia membunuh Wan He, dia akan menang. Namun, hingga saat ini, orang tersebut belum menggunakan formasi susunan apapun di tubuhnya. Ini adalah sesuatu yang sedikit ditakuti oleh Luan. Saat Luan sedang memikirkan cara menutup jarak di antara mereka dan membunuhnya dalam satu gerakan, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia melihat ke belakang. Setidaknya 30 tanaman muncul di belakang Luan, menghalangi jalan mundur Luan. Tanaman inilah yang menyerang Luan dengan pita panjangnya. Sangat banyak. Luan sedikit mengernyit. Yang mengejutkannya bukanlah jumlah tanamannya, tapi sikap tanaman tersebut. Aura tanaman ini jelas ditujukan padanya, tapi tidak satupun yang menargetkan Wan He. Apa yang sedang terjadi? Apakah karena dia baru saja menghancurkan buah? Tidak. Sebelum dia melihat buahnya, tanaman tersebut juga menyerangnya. Mungkinkah Wan He telah berada di rawa selama bertahun-tahun dan berteman dengan tanaman di sini? Faktanya, Luan benar. Ini juga kelicikan Su Kuming. Wan He telah tinggal di sini selama lebih dari 100 tahun dan telah lama menyatu dengan tanaman di rawa. Faktanya, tanaman di rawa awalnya tidak begitu banyak karena energi di rawa terbatas dan tidak dapat dibelah untuk menghasilkan terlalu banyak. Namun, sejak kedatangan Wan He, dia mengambil peran penting, yaitu memberi makan semua tanaman di sini. Dia membawa energi halus dari dunia luar dan menanamkannya ke dalam rawa. Dengan kata lain, Wan He adalah sumber energi dari semua makhluk beracun di sini. Bagaimana dia bisa memiliki hubungan buruk dengan Wan He? Rawa kematian ini sepenuhnya merupakan markas Wan He. Wan He sama sekali tidak dalam bahaya di sini. Sebaliknya, semua tanaman di sini akan mendengarkan perintahnya. Jika dia ingin mendapatkan 10 buah kebencian, semudah membalik tangannya. Namun, dia hanya punya satu tujuan, yaitu membunuh. Tiba-tiba, Wan He merentangkan tangannya, dan di saat yang sama, mengeluarkan suara yang sangat spesial. Woo! Segera, lebih dari 30 tanaman mengeluarkan suara yang sama. Kemudian, semuanya berputar dengan kecepatan sangat cepat dan melepaskan pitanya. Apa yang berbeda dari sebelumnya adalah setidaknya 20 pita panjang tanaman telah dipisahkan dari tubuhnya, membentuk bagian yang melesat ke arah Luan dengan kecepatan yang sangat cepat seperti anak panah. Pita dari 10 tanaman lainnya tidak langsung menyelimuti Luan. Sebaliknya, mereka membentuk sangkar besar di sekitar Luan yang berjarak 200 kaki di sekelilingnya. Melihat pita yang sangat banyak ini, mata Luan menyapu pita itu dan akhirnya berhenti pada Wan He di kejauhan. Entah itu Wan He atau tanaman ini, mereka semua sangat pintar. Mereka bertekad sepenuhnya untuk hanya menggunakan serangan jarak jauh. Selain pengekangan tanaman ini, akan sangat sulit untuk menangkap Wan He. Sepertinya, dia harus dengan sengaja menunjukkan kelemahan dan mengungkap beberapa kekurangan. Terima kasih telah menonton!